Baik, sekarang saya ambil alih, saya akan mulai. Selamat datang Bapak Maternus dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Joko Waluyo, MT, selaku Wakil Rektor 3, Institut Sains dan Teknologi Akbrin Yogyakarta. Kemudian yang terhormat Bapak Maternus, Francis Kuslaka, dan beserta timnya yang dari PT Hartono Istana Teknologi, Politron Kudus. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir, dan yang saya banggakan, para peserta, mahasiswa, dan alumni dari Institut Sains dan Teknologi Akbrin Yogyakarta. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Narasumber, tim, kemudian peserta webinar, karena telah menyempatkan hadir pada acara yang sangat bermanfaat, dan yang sangat kita tunggu-tunggu ini ya, pada pagi hari ini. Dan juga tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, sehingga acara ini dapat dijalankan dengan alancar. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur, bahagia Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat antaruniannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berhubung bersama-sama dalam acara webinar, yang akan membahas mengenai kiap sukses memasuki dunia kerja, jadi kiap sukses untuk memasuki dunia kerja. Yang disenggarakan, bisa dibilang, bekerjasama antara Institut Sains dan Teknologi Akbrin Yogyakarta dan PT Hartono Istana Teknologi Politron Kudus, yang dilakukan secara online pada tanggal 11 November 2020. Oke, baik, sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai pembawa acara sekaligus moderator. Nama saya Agus Indarto Ibowo, STMSC, saya menjabat sebagai dosen tetap di STA Akbrin, yaitu jurusan teknik industri yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini hingga selesai. Mungkin sebelumnya, izinkan saya juga untuk membacakan rundown acara dan tata tertib dalam webinar kali ini. Oke, yang pertama yaitu persiapan panitia yang jelas tadi ya, jam 9 hingga jam 10. Kemudian yang kedua, peserta mengisi daftar hadir yang secara daring, mungkin nanti sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian yang ketiga, pembukaan, pembukaan, yang kemudian selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, yaitu pukul 10 hingga 10.05, kemudian sambutan dari Bapak Wakil Rektor 3, dan yang berikutnya acara inti yaitu webinar yang membahas tentang kiat sukses memasuki dunia kerja. Yang di dalam itu termasuk ada company profilenya dari Polytron, kemudian informasi kebutuhan tenaga kerja, dan yang di akhir ada diskusi dan tanya-jawab. Jadi sangat, untuk mahasiswa ini sangat penting untuk disiapkan pertanyaannya, karena ini momen penting yang sangat bermanfaat. Kemudian di akhir ada penutup, kurang lebih jam 12.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian saya akan membacakan sedikit tata tertib gitu ya, yang sering terjadi di webinar, yaitu mohon tetap mematikan audio atau mute, kecuali jika memang diminta untuk bicara. Kemudian yang kedua, untuk memberikan tanggapan, dapat melalui menu chat, dapat diketik melalui chat gitu ya, atau silakan menggunakan menu raise hand, atau angkat tangan, yang terletak di sebelah kanan nama peserta webinar pada partisi penulis. Kemudian akan dipersilahkan oleh moderator untuk berbicara. Oke, baik langsung saja kita akan masuk ke awal acara, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, agar acara berjalan dengan baik, langkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dengan kepercayaan dan kepercayaan dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dimulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak Matanus Francisca Pertama! Bapak Matanus Franciscus Laka, ST RD bagian Mockmaker PT Hartono Istana Teknologi Politron Kudus, dan ini merupakan kebanggaan daripada ISD Akring, karena ini merupakan aluni ISD Akring, angkatan 86, beserta tim dari PT Hartono Istana Teknologi Politron Kudus, Bapak-Ibu dosen IST Akbrin, dan para alumni serta mahasiswa IST Akbrin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur, gadarat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita beri kesehatan untuk mengikuti webinar dengan tema Kiat Sukses Memasuki Dunia Kerja yang bekerjasama dengan PT Hartono Istana Teknologi Politron Kudus, Jawa Tengah. Saya selalu bidang tiga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Matirnus beserta tim yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan mahasiswa IST Akbrin, Yogyakarta, Semoga sharing ilmu ini dapat bermanfaat kepada mahasiswa IST Akbrin, Yogyakarta. Dan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, diantaranya adalah untuk peserta, mohon nanti dapat mengikuti acara webinar sharing ilmu dari narasumber Bapak Matirnus ini dengan baik. sehingga harapan saya setelah saudara nanti mengikuti ini, acara webinar ini, saudara punya pengalaman untuk melamar pekerjaan, sehingga harapan saya waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih pendek yang nanti dapat meningkatkan peringkat akreditasi baik prodi maupun institut. Kepada Bapak Matirnus, mohon nanti dijelaskan, kiat-kiat sukses untuk mendapatkan pekerjaan secara umum bagaimana, dan secara khusus bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan di PT Hartono Istana Teknologi Politron Kudus, Jawa Tengah. Karena dari inventaris kepegawaian, di PT Hartono Istana Teknologi Politron Kudus, Jawa Tengah ini hanya ada dua mahasiswa dari ISD Akrin ke Jakarta. Tentunya merupakan kebanggaan daripada ISD Akrin, kalau nanti dari dua itu ada tambahannya. Dan perlu kami sampaikan bahwa Bapak Matirnus, peserta seminar itu, diantaranya juga diikuti pengurus jurusan dosen. Dan dalam waktu dekat ini juga akan menyusun kurikulum baru. Mohon nanti masukkannya kira-kira apa matahatuliah yang diperlukan di dunia industri itu. Sehingga hasil daripada lulusan ISD Akrin benar-benar dapat terserap di dunia industri. Istilahnya, link and match-nya itu 100%. Jadi kita menjual alumni, tapi juga laku di industri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim. webinar dengan tema kiat, sukses untuk meraih kerja dengan ini dapat dilaksanakan atau dibuka. Top, top, top. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Jokowalio MT atas sambutannya yang sangat semangat. Memasuki atas selanjutnya, sebelumnya izinkan saya juga untuk membacakan CV singkat dari Nara Sumber, yaitu Bapak Madernus Franciscus Laka. Beliau lahir di Atambua Timur, 14 September 1965. Riwayat pendidikan di SDK 1 Atambua Timur, kemudian SMPK Sing Don Bosco, Atambua Timur. Kemudian STMK St. Joseph di Nenuk Atambua Timur. Dan yang paling membanggakan yaitu beliau adalah alumni dari Institut Sains dan Teknologi Akrin Yogyakarta yang kita cintai. Beliau angkatan 1986, kemudian lulus D3 tahun 1989, dan kemudian melanjutkan S1. Kemudian lulusnya pada tahun 1994. Beliau adalah suami dari Ibu Reni Satarini dan dikaluniai tiga orang putri yang sangat membanggakan. Yang mana semuanya berprofesi sebagai dokter. Kemudian riwayat pekerjaan beliau mulai bekerja tahun 1991. Jadi ini saat masih menjadi mahasiswa ya, kuliah sambil bekerja. Yaitu di perusahaan PT Pura Baru Tama Kudus. Hingga tahun 1995 di bagian Engineering Design. Jadi udah Engineering Design ya. Jadi luar biasa sekali. Kuliah sambil bekerja. Kemudian melanjutkan karir pada perusahaan PT Hartono Istana Teknologi Politron Kudus. Dari tahun 1995 hingga 1997 itu di bagian PPIC-nya, Production Planning and Inventory Control. Mungkin anak industri bisa tahu. Kemudian 1997 hingga 2001 itu bagian injection plastik. Jadi injection plastik. Kemudian di tahun 2001 hingga 2003 di bagian purchasing. Kemudian di tahun 2003 hingga 2005 bagian QA, Quality Assurance Mold. QA Mold. Kemudian di tahun 2006 hingga 2020, tepatnya bulan September, beliau di bagian production, Mold and Dice Engineer. Kemudian mulai dari September 2020 hingga sekarang ini, beliau ada di R&D bagian Mold, Dice and Mold Maker. Begitu ya CV singkat dari Bapak Maturnus Francisco Selaka. Mungkin yang ingin lebih mengenal BIO nanti bisa ditanyakan saat sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, sekarang saatnya kita masuk ke acara inti. Acara inti yang paling ditunggu-tunggu yaitu penyampaian materi, kiat sukses memasuki dunia kerja. Jadi apa aja sih kiat-kiat sukses ketika akan memasuki dunia kerja. Sangat bermanfaat sekali buat teman-teman adik-adik mahasiswa yang akan lulus atau yang baru lulus ya, jadi alumni gitu ya. Jadi dimanfaatkan sekali sehingga persiapkan pertanyaan yang mulai sekarang ya. Baik ya yang terhormat Bapak Maturnus Francisco Selaka. Waktu kami serahkan sepenuhnya Pak. Monggo disampaikan materinya. Selamat siang Pak Joko Waluyo. Selamat siang Bapak. Rektor, Wakil Rektor 3 IST APRIN Yogyakarta. Pak Agus Hindarko sebagai moderator. Tim Politron, Pak Cahyono, Pak Ruli, Pak David yang belum berkumpul, dan Pak Riyok. Terima kasih untuk semua adik-adik. Ya saya panggil adik-adik karena saya sudah lulus hampir 30 tahun yang lalu. Bisa bergabung, bisa kita bersiring dengan kami dari Politron. Mungkin untuk semua yang hadir hari ini, jadi kami akan menjelaskan tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Agus, bahwa kami akan memberikan beberapa presentasi. Yang pertama, komponen profil kami. Yang kedua, nanti apa sih di R&D, teknologi apa sih yang kami pakai untuk menghasilkan produk yang kami namakan produk Indonesia kelas dunia untuk Politron. warna Politron itu merupakan salah satu perusahaan elektronik berbasis teknologi terbesar di Indonesia. Nomor satu. Ya kalau teman-teman atau para adik-adik kalau dengar merek lain kayak Panasonic, LG, mereka adalah merek luar negeri. Tapi Politron adalah merek lokal dan nomor satu terbesar di Indonesia. Ini yang kami banggakan. Dan saya sebagai satu alumni dari IST Advin yang cukup berbangga dan berkarya cukup lama di Politron. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan kami tampilkan komponen profil kami yang akan dipandu oleh Bapak Cahyono Pamuji. Kepada Bapak Cahyono, silakan waktu kami persilakan. Monggo. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat dan sejahtera. Saya ingin menyampaikan komponen profil. Bisa kah saya untuk share screen ya? Ini masih tidak bisa saya share screen. Sudah bisa dilihat? Sudah iya Pak. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Teman-teman semua ada adik? Bisa ya? Bisa Pak. Semuanya teman-teman, Politron itu adalah satu nama produknya. Jadi PT-nya adalah PT Hartono Istana Teknologi. Kami berdiri pada tanggal 16 Mei 1975. Kalau dihitung, berarti sekarang sudah sekitar 45 tahun. Maka di background saya ini ada 45 tahun inovasi Indonesia yang sudah dibuat oleh Politron. Politron mengapa ada di Kota Kudus? Karena Politron itu adalah sister company dari PT Jarum. Sister company juga dari BCA. Jadi kita adalah satu grup dengan Jarum Group. Dan ini merupakan suatu perusahaan yang boleh dibilang di Indonesia itu menjadi yang number one. begitu ya. Kemudian produk-produk yang dibuat, elektronik yang kita buat, itu adalah audio, video, home appliances, dan television. Bahkan nanti kita punya satu produk baru lagi yang akan kami jelaskan di slide yang berikutnya. Distribusinya di Indonesia, mayoritas ada di Indonesia karena produk Indonesia, penggemarnya produk ada di Indonesia. Tetapi kami juga melayani untuk 52 negara di dunia. Kita sudah melayani penjualan kami itu sudah sampai ke 52 negara. total karyawan kami sekitar 10 ribu karyawan yang terbagi dari 5 persen dari karyawan research and development, 25 persennya adalah karyawan dari marketing dan sales, dan 70 persennya adalah karyawan-karyawan dari manufacturing. untuk lebih menariknya kita bisa melihat dari film Company Profile berikut ini Bapak-Ibu, dan adik-adik semua. Silahkan menikmati. P.A. Hatono-Kistana Technology is one of Indonesia's biggest manufacturers of consumer electronics. Its main brand, Polytron, is now a leading brand in television, audio, household appliances, and mobile phones. Since its humble beginning in Kudus in 1975, Polytron products are now present in nearly every household in Indonesia. The head office and main production facility in Kudus began producing the first black and white televisions in 1978. Since then, it has become the center of Polytron's integrated manufacturing system. This production facility is where all electronic components for Polytron products are made with state-of-the-art technology. The main production facility includes manufacturers audio-video products like DVD players, audio systems, active speakers, television sets, LED panels, and mobile phones. Polytron designs and manufactures its own mobile phone. Since 2014, Polytron has released more than 50 models of mobile phones from simple candy bar phones to smart phones with Polytron's proprietary operating system. Superior sound quality has enabled Polytron to earn a moniker King of Audio in Indonesia. Apart from the extensive research and development, another of Polytron's key success factors in sound technology is found in the Sidorrexo plant, which is exclusively dedicated to the production of Polytron Audio. Here, the production of all key elements of audio like speaker drivers, paper code for loudspeaker, voice coil, and many more is done in-house to guarantee the superiority of Polytron sound. Polytron began the production of Whitefield in 1995 with air conditioning in a newly built plant outside Polytron. Today, the Ova bought the air Daiongpa and such as alcohol refrigeration, showcase refrigeration, washing materials, air conditioning, water dispensers, and dry food, making it the biggest white food factory in Indonesia. Daiongpa houses a total integration of state-of-the-art white food manufacturing facilities like injection, inner lining, interleaving, and out-of-the-casing while absorbing over 10,000 workers from around the area. Polytron's community in enhancing the quality of human resources is shared in the formation of D&D Academy with an aim of continual development of human resources and technology to use creativity and confidence. Apart from being a market leader in engineering, Polytron products are present in 52 countries worldwide. Consumer satisfaction has been the key factor of Polytron's ever-expanding network of distributors, dealers, and customers across the globe. All Polytron production facilities are currently under strict appearance to international quality manufacturing standards to ensure excellent product quality that has earned various support and recognition both in Indonesia and overseas. As one of the industry's outstanding brand of consumer electronics, Polytron is committed to continue to improve the quality of life of its customers to improve high quality and innovative products. Oke, teman-teman semua ini adalah company profile kami. Bagaimana? Menarikkah? Ya. Sangat menarik, Pak. Menarik, ya. Oke. Kita bisa seperti itu karena kita punya visi. isinya adalah menjadi pelopor inovasi teknologi dan hiburan dalam keluarga. Artinya, kita punya ingin angan-angan ya. Menjadi perusahaan dalam negeri, terutama Indonesia ini, bisa menjadi pelopor inovasi teknologi. Jadi, kita bukan hanya perusahaan-perusahaan yang follower, tetapi kita menginginkan untuk menjadi yang terdepan. Kemudian, misinya adalah untuk meningkatkan pengalaman konsumen melalui teknologi servis dan produk. Kalau masyarakat Indonesia itu pengalaman tentang teknologi servis dan produknya Polytron itu meningkat, tentunya produk kami juga akan semakin digemari oleh konsumen. Ya, ini adalah visi dari kami. Kemudian, kita punya nilai-nilai inti, yaitu ada lima poin. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Yang kedua, profesionalisme. Ketiga, organisasi yang terus belajar. Satu, keluarga. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial. Fokus pada pelanggan, yaitu bagaimana kita mendengarkan suara pelanggan, memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka mendapatkan suatu produk yang sesuai dengan harapan mereka. Jadi, kalau kita fokus kepada pelanggan, tentunya perusahaan kita akan terus berjalan dengan baik. Yang kedua, adalah profesionalisme. Ini adalah merupakan sikap, lebih merupakan sikap. Jadi, seluruh karyawan kita dibekali knowledge, soft skill maupun hard skill, supaya kita bisa bekerja secara profesional. Kalau kita bisa membuat karyawan kita menjadi orang yang hebat, tentu akan bisa juga membuat produk yang hebat. Jadi, Mas Sosita itu mengatakan making people before making products. Jadi, kita harus membuat orang-orang kita ini, karyawan kita ini menjadi orang-orang yang benar-benar merupakan orang yang punya kompeten yang bagus, sehingga dapat membuat suatu produk yang benar-benar bermutu. Yang ketiga, adalah organisasi yang terus belajar. Artinya, setiap karyawan, itu sampai kapanpun kita harus membakali mereka tentang knowledge. Jadi, kita belajar terus-menerus. belajar melalui internal karyawan, juga eksternal. Jadi, kami mempunyai suatu lembaga atau bagian di dalam perusahaan kami namanya yang sudah dilihat di company profile tadi, yaitu CNC Academy. Artinya, di dalam perusahaan kami itu, difasilitasi tempat tempat untuk belajar. Yaitu di soft scale maupun hard scale, mereka bisa untuk belajar di intern perusahaan kami. Yang berikutnya adalah satu keluarga. Ini merupakan satu nilai yang paling bagus menurut kami, yaitu tidak hanya sebagai karyawan yang bekerja sama di dalam bekerja, tetapi kami lebih menjadi suatu keluarga besar. Suka-duka kita hadapi bersama, bahu-membau untuk kemajuan kita bersama. Yang berikutnya adalah tanggung jawab sosial. Yaitu peka dan peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan dalam kehidupan bisnis kita. Nah, di masa pandemi ini kami mempunyai suatu produk baru yang nanti akan kami jelaskan juga. Untuk masa pandemi ini kami juga ikut berperan, berpartisipasi di dalam menanggulangi atau mencegah penyebaran COVID. Ini adalah nilai-nilai yang ada dan kita ikuti di dalam perusahaan kami. ini adalah gambar-gambar tentang salah satu contohnya saya akan putarkan satu film tentang iklan kami. selamat menikmati terima kasih selamat menikmati saat ini itu apa saja yang sudah kita buat titik penting di tahun 75 berdiri dan di tahun 1982 itu kami membuat R&D department dan ini merupakan sebenarnya satu-satunya perusahaan elektronik di Indonesia yang mempunyai department research research and development jadi dengan department research and development yang karyawan lebih dari 500 orang ini mereka berpikir survei kebutuhan masyarakat membuat desain yang unik yang baik yang bermutu supaya kita bisa mempunyai produk yang unggul nah ini tahun 82 kita sudah mempunyai departemen yang namanya research and development kemudian hasil dari research and development itu tahun 1983 kami bisa membuat televisi tabung dengan low energy tahun 85 audio portable dan music player ini muncul dan ini kita bisa menjadi terkenal dengan polytron itu suaranya bagus jadi suara yang dihasilkan oleh produk-produk polytron itu sangat sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia jadi kita di Indonesia unggul untuk soundnya kemudian tahun 80 98 kami membuat refrigerator mesin cuci dan ini pabriknya ada di sayung yang tadi kita lihat lokasinya sayung cukup besar ya kemudian home appliances kita membuat produk baru lagi tahun 2007 dengan washing mesin 2009 water dispenser kita luncurkan ke pasaran kemudian era tahun 2010 kita membuat LED TV kalau TV tabung itu sudah era yang lama kemudian kita sudah harus maju untuk memasuki ke dunia digital dengan membuat TV yang lebih apa hemat yaitu dengan LED TV tahun 2015 kita membuat Indonesian local content tahun 2016 smartphone memulai kita buat dan tahun 2018 kita membuat yang namanya smart home project nah tahun 2020 dan seterusnya kami akan selalu membuat inovasi-inovasi baru sehingga kita tetap bisa menjadi perusahaan yang maju dan berkembang jadi tidak berhenti puas dengan apa yang kita kerjakan apa kita hasilkan tetapi kita harus selalu membuat inovasi-inovasi baru nah ini market share-nya kita kalau di tahun 2017 kita melihat datanya kalau tahun 2020 pasti akan bergerak LED TV kita nomor 4 CRT TV nomor 1 sekarang sudah tidak ada CRT TV kemudian ada DVD player kita nomor 1 refrigerator kita nomor 1 dan ini kita masih punya potensi untuk berkembang meningkatkan produk-produk kita yang lain ini adalah contoh dari audio produk kami bisa dilihat di website-nya Polytron juga television produk kemudian home appliances atau barang-barang kebutuhan rumah tangga produknya seperti ini nah yang terbaru kita juga membuat yang apa di masa pandemi ini untuk pelayanan masyarakat supaya masyarakat terbebas atau apa terfiltrasi oleh virus ini adalah masker kalau nanti Bapak-Ibu apa teman-teman semua pengen mencoba silahkan mencoba atau memakai maskernya Polytron nah lokasi usaha perusahaan kami ada empat lokasi di tiga kota yang pertama pabrik pertama itu Kerapyak lokasinya seluas sekitar 10 hektare kemudian plan kedua di Sidorokso itu yang membuat audio kemudian yang Kerapyak tadi membuat televisi manufakturing ketiga disayung sekitar 45 hektare itu sangat luas dan disitu adalah lokasi untuk membuat home appliances product jadi barang-barang kebutuhan rumah tangga kemudian lokasi keempat itu marketing office berpusatnya ada di Jakarta ini gambar sekilas untuk production facility-nya di Kudus ada open cell ada speaker product kemudian yang sayung refrigerator production dan washing machine production dan sebagainya seperti yang sudah dilihat di company profile tadi nah ini core kompetensi kami mendukung departemen-departemen untuk kita supaya kita bisa leading atau membuat satu produk yang hebat RN di departemen kita mempunyai beberapa patent yang sudah dihasilkan bisa dilihat juga di patent PT Hartona Istana Teknologi antara lain ada Zeppelin Speaker dan sebagainya marketing marketing kami sudah lebih dari 40 tahun di Indonesia dan sekarang masih tetap berjalan dan produk-produk unggulan kami yaitu audio, video dan refrigerator product di quality assurance ada beberapa cara tes supaya memastikan bahwa produk-produk dari hasil yang kita hasilkan di Polytron ini bisa bagus dan memang mempunyai kualitas yang bagus ada safety test reliability test functional test electrical performance test dan beberapa test yang lainnya dan kami juga sudah ISO standar ISO 9000 14000 dan juga OSAS 18000 dan itu sudah terintegrasi dengan sistem manajemen mutu kami distribusinya sudah mencapai di Indonesia ini ada sekitar 21 sales office dan service centernya kita sudah tersebar di seluruh Indonesia dimulai dari Banda Aceh sampai di Kota Sorong atau di Papua kita sudah ada service center kami untuk mendukung pemasaran di luar kami juga mengikuti kanton fair atau elektronik show yang ada di dunia di Jepang di Amerika di China kita mengikuti dan ini adalah salah satu contohnya stun polytron yang ada di kanton fair dan kita juga meraih best brand ini di kanton fair salah satu moto salah satu nilai yang tidak boleh kita tinggalkan untuk di seluruh karyawan polytron yaitu karyawan polytron harus berkarya tanpa tindak asusila dan korupsi jadi ini adalah mutlak dan kalau ada karyawan polytron yang melakukan dua hal ini tindak asusila dan korupsi lebih baik keluar saja dari polytron jangan bergabung lagi dengan polytron jadi kami ingin seluruh karyawan polytron itu bekerja dengan hati dengan karakter yang bagus demikian company profile yang kami seringkan saya kembalikan lagi kepada Pak Matarnos silahkan Pak Matarnos ini saya close terima kasih Pak Cahyono yang sudah memberikan penjelasan terhadap terima kasih Pak Cahyono yang sudah memberikan penjelasan komponen profile-nya polytron yang bagi saya suatu hal yang luar biasa tadi Pak Cahyono juga menjelaskan salah salah satunya adalah berdirinya R&D Departemen ini penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Ruli apa saja yang akan dikerjakan di riset and development di polytron untuk waktu dan waktunya saya berikan kepada Pak Ruli silahkan Pak Ruli terima kasih Pak Matarnos saya coba share dulu tapi masih disable ya mungkin bisa dibantu sharenya sudah ya bisa dicoba lagi Pak mungkin sudah oke Pak sudah kelihatan Pak sudah oke selamat pagi semuanya terima kasih atas kesempatannya untuk melakukan overview tentang R&D Departemen langsung saja untuk mempersingkat acara di sini karena di sini temanya sukses memasuki dunia kerja tentunya kita harus tahu apa yang akan dilakukan pada saat bekerja nah salah satunya ada di bagian R&D Departemen nah kebetulan R&D Departemen ini meliputi banyak bagian yang mempunyai kompetensi yang berbeda-beda jadi jadi di Akprin ini kan terdiri dari banyak jurusan ada kemungkinan semuanya itu juga bisa masuk sesuai dengan kompetensinya masing-masing gitu ya di R&D Departemen itu secara core-nya itu terdiri dari banyak bagian ada DQA MQA mekanik desain PCB dan lain-lain nah dia sebenarnya bekerja sebagai apa sih di masing-masing bagian ini jadi kalau saya jelaskan secara singkat tentang flow proses pembuatan suatu produk semisal dari CEO meminta buatkan TV LED TV dengan kaki curve dengan ukuran 42 inch gitu nah nanti ada bagian industrial design di situ nah bagian industrial design inilah yang nanti akan membuat perspektifnya perspektif dari gambar 3D-nya 3D-nya hingga sampai ke warna jadi secara tampilan dari luar mungkin kalau rekan-rekan pernah lihat mungkin di HP dummy gitu ya kalau HP dummy itu kan otomatis dia bentuknya persis aktual satu bagian satu tetapi posisinya belum bisa dioperasikan nah di bagian industrial design ini inilah dia yang awal dari suatu konseptual design dibuat kalau mungkin di dunia mechanical design mungkin lebih tahu dengan namanya render ya jadi dia menggunakan software render dari industrial design setelah itu nanti nanti akan dibuat suatu prototypingnya mock-upnya istilahnya jadi mock-upnya nah dari sisi mock-up itu itu bentuknya sesuai scale 1 banding 1 dan bisa kita pegang sesuai dengan color yang diinginkan oleh CEO kalau misalkan itu di ACC oke nanti akan ada suatu meeting besar pembagian tugas untuk projek tersebut nah salah satunya nanti ada bagian mechanical design ada PCB outrun MSC control 3E CNC dan lain-lain tugasnya itu masing-masing di bagian PCB itu dia akan melayout PCB yang akan digunakan sesuai dengan requirement fitur jadi misalkan fiturnya itu harus ada bluetoothnya ada USB terus ada dan lain-lain secara fitur nanti bagian PCB akan melakukan desain disitu terus nanti ada bagian mechanical design tadi perbedaan antara mechanical design dengan industrial design kalau industrial design itu product design conceptual design yang tampak dari luar kalau mechanical design itu berarti dia harus membuat konstruksi produk yang mana di dalamnya sudah kalau misalkan di assembling itu di dalamnya akan terassembling speaker PCB mungkin skrutnya di mana terus nanti posisi frame-nya di mana bracket-nya di mana dan lain-lain jadi lebih ke arah design untuk molding gitu jadi lebih ke mechanical design jadi lebih ke moldingnya nanti ada bagian outtrans outtrans ini bagian audiotrans yang berfungsi untuk reset speaker jadi speaker-nya itu mau pakai bass reflect atau mungkin mau pakai speaker yang tipis tapi dengan power yang cukup besar dan lain-lain terus ada bagian MSC dan cost control MSC dan cost control ini ini berfungsi apabila dari bagian-bagian tadi membuat suatu build-off material dan build-off material ini tentunya harus disourcingkan oleh bagian multi-sourcing jadi oh ini belinya di mana harganya berapa dan lain-lain gitu nah terus juga ada bagian 3I bagian 3I itu untuk menampung ide-ide dari innovation invention dan improvement dari Polytron dan ada bagian CNC itu lebih ke dalam spesialis LEDV dan juga handphone mobile phone dan bagian software itu nanti dia akan mereset tentang software-software yang nanti akan diaplikasikan di dalam suatu produk contohnya misalnya kalau TV oh kita kan kalau pencet tombol menu nanti akan keluar apa saja terus nanti ada logo Polytron atau tidak disitu terus tombol volume nanti akan ditaruh dimana dan lain-lain gitu jadi itu menggunakan software seperti itu nah untuk bagian data bagian data itu sendiri untuk meng-collect semua build-off material beserta dengan harganya itu singkatnya seperti itu dan untuk bagian home appliances itu dia lebih ke arah konversi energi jadi kaitannya dengan barang-barang white goods barang-barang home appliance seperti dengan kulkas refrigerator terus nanti juga ada AC yang produksinya itu ada disayung nah orang-orang di home appliance ini ini kompetensinya lebih ke arah spesial di cycle unit jadi konversi energi kalau misalnya dari panas ke dingin terus dari kenapa sih kulkas bisa menghasilkan suhu dingin dan dapat dibekukan dan lain-lain gitu nah bagian video bagian video itu berfungsi untuk mendesain elektronik dari produk video itu sendiri kalau PCB itu kan PCB-nya terus sedangkan video itu komponennya jadi komponen-komponen itu apa saja mungkin yang akan digunakan yang di atas setelah nanti kita melakukan suatu desain dan semuanya sudah tercollect dan terkumpul dan terassembling nanti juga ada bagian DQA dan MQA jadi DQA ini adalah Desain Quality Assurance berfungsi seperti quality checking untuk desainnya jadi desain ini kira-kira bagus apa tidak sih sebelum sampai diproduksi jadi harus melakukan pengecekan di awal mulai dari di uji banting di vibrasi kalau misalkan ini mau diekspor ke posisi daerah gurun atau apa harus dimasukin ke chamber dengan posisi suhu cukup besar dan lain-lain gitu jadi reliability-nya nanti akan dicek di bagian DQA ini dan MQA ini adalah bagian material quality assurance jadi dia lebih berkompeten untuk checking secara material yang akan digunakan salah satunya misalnya contohnya di injection plastik ada material plastik dan material plastik itu kan mempunyai suatu mechanical properties di dalamnya seperti yield tensile strength jadi kira-kira itu yieldnya itu sampai berapa tensile sampai berapa terus kalau misalkan posisinya dibanting atau apa dia pecah apa enggak dan lain-lain jadi itu sekilas tentang bagian-bagian di R&D department dan ada bagian baru di R&D department salah satunya itu di bagian matenus mode and guys tapi di join di tahun ini kebetulan ada oh sebentar terus disini kebetulan saya fokus di bagian mechanical design sedikit saya jelaskan tentang mechanic design sebenarnya di mechanic design ini apa saja yang dilakukan oleh rekan-rekan dari mechanic mechanic jadi orang dari rekan-rekan mechanic itu mungkin kalau dari rekan-rekan mahasiswa biasa di akhir kuliah pasti untuk diberi tugas membuat suatu tugas akhir gitu ya membuat tugas akhir entah itu skripsi atau tugas akhir gitu ini tugas akhir itu nantinya akan menjadi makanan sehari-hari di R&D jadi sebagai kegiatan sehari-hari mulai dari oh ini kita mau buat produk apa terus nanti materialnya pakai material apa dari material apa harganya berapa terus mau dijual berapa kalau misalnya posisinya kita design terlalu bagus tapi harganya mahal jadi percuma juga enggak ada yang beli gitu nah terus build off materialnya beli di mana dan lain-lain gitu kita juga lakukan riset oh kira-kira sisi kekuatannya seperti apa terus jadi sisi vibrasinya seperti apa terus nanti di drop test seperti apa dan lain-lain nah tentunya dari situ setelah kita mungkin dari versinya tugas akhir itu belanja material kita juga sudah melakukan design di dalam design itu tentunya dari design kan kita akan membuat suatu prototyping kan sebelum proses manufacturing sesungguhnya nah dari prototyping ini itu juga nanti akan mewakili pengujian setidaknya seperti itu dan kita dan kita juga lakukan trial kita harus memanage time schedule karena posisi kita kan punya deadline oh ini kita harus selesai di akhir bulan ini kalau tidak selesai jadi saya lost opportunity dan mungkin akan kehilangan market sama halnya dengan tugas akhir kalau misalnya tidak selesai bisa-bisa akan kena DO mungkin oh ternyata efeknya seperti itu dari sisi itu dari costing benchmarking juga kita juga melakukan simulasi secara software sebelum secara aplikasi nanti saya juga tampilkan sedikit tentang simulasi analisis yang ada di R&D itu salah satunya seperti apa sih dan tentunya ada acid drawing juga acid drawing itu apa acid drawing itu cara pemasangan suatu produk yang mana posisi acid drawing ini akan dikonsumsi oleh bagian produksi jadi supaya bagian produksi ini tahu cara pemasangannya seperti apa yang baik dan yang benar seperti apa supaya tidak terjadi miskomunikasi terutama dalam hal pemasangan jadi gitu dan juga kita juga harus approval kalau misalkan posisi kita lakukan injection di produksi atau mungkin di supplier atau apa kita juga harus datang ke sana untuk memastikan secara quality-nya itu bagus atau tidak dari produk itu dan layak mas pro atau tidak nah itu sekilas tentang kegiatan di mekanik design dan tools apa saja sih yang digunakan di dalam mekanik design gitu yang biasa kita gunakan terutama di R&D ini itu adalah ada solidwork simulation premium solidwork simulation premium itu kita gunakan untuk analisis suatu kekuatan suatu produk bisa juga tentang ketahanan suatu produk bisa juga tentang thermal bisa juga tentang drop test atau filtering kira-kira nanti pada saat pengujian kemiringan part tersebut jatuh atau tidak produk kita gitu nah itu ada analisisnya fungsi analisis ini fungsinya juga untuk mereduksi penggunaan prototyping jadi misalkan kalau kita mungkin di zaman dulu kita lakukan analisisnya itu menggunakan prototype jadi kalau gagal kita coba lagi prototipe lagi kita coba lagi prototipe lagi itu akan tersingkang waktunya akan tersita habis hanya untuk lakukan prototyping nah tapi tentunya dengan adanya simulation ini itu akan meminimalisir kegagalan suatu produk itu salah satunya dari fungsi solidwork simulation premium dan ada kita juga menggunakan desain CAD desainnya kita menggunakan solidwork profesional dan juga pro engineer nah solidwork profesional ini kenapa kita pilih profesional karena di dalamnya ada product data management yang kita gunakan dalam memanage suatu 3D desain berikutnya juga ada solidwork composer apa itu solidwork composer kita fungsikan solidwork composer itu untuk membuat animasi AC drawing jadi dalam AC drawing kita mempunyai dua tipe penerbitan ada yang tipe 2D ada yang tipe 3D tapi animasi fungsinya kenapa sih harus dapat 3D animasi tentunya akan lebih interaktif jadi pada saat mungkin ada kejadian di posisi service atau mungkin di gudang atau mungkin dan lain-lain kita tentu perlu kita tampilkan oh ini cara bongkar LED itu yang baik dan benar seperti apa supaya tidak pecah oh pemasangan washing machine seperti apa oh pemasangan tabel dan lain-lain jadi menggunakan animasi AC drawing nanti juga di slide berikutnya akan saya sedikit tampilkan tentang itu ada solid work inspection tentunya pada saat kita melakukan suatu desain kita perlu verifikasi dimensi-dimensi yang telah kita buat gitu kita create gitu tentunya dimensi itu ada toleransinya dan solid work inspection ini membantu kita dalam hal pengkategorian mana yang ng dan mana yang oke gitu itu salah satu fungsinya terus ada produk data data manajemen di tempat kita itu juga mengadopsi produk data manajemen untuk memanage suatu 3D design karena konsep dari kita itu kolaborasi jadi kita punya suatu teams bukan individual teams jadi kita punya suatu teams yang kolaborasi misalkan si A membuat rear cabinetnya si B membuat front cabinetnya tentunya si A harus tahu kira-kira rear cabinetnya sudah selesai kemana kira-kira menabrak atau tidak jadi dengan cara via server tanpa kita harus mendatangi rekan kita satu tim itu kita bisa tahu oh ternyata sudah update oh ternyata dipindah di posisi skrupnya jadi harus di ini dan lain-lain itu fungsi dari produk data manajemen dan di dunia camp kita menggunakan software master camp tentunya rekan-rekan di dunia industrial design di bagian jurusan teknik mesin teknik industri pasti tahu tentang software ini software master camp itu adalah suatu software untuk membuat program generate gcode encode untuk mesin CNC nah seperti itu pro engineer itu sama halnya dengan software solidwork profesional hanya saja pro engineer ini adalah software lama kita dan kita yang transisi dan sudah menggunakan solidwork profesional ada draftside dan nanocad itu adalah sama-sama dengan halnya doing 2D 2D ini macam-macam fungsinya di tempat kita jadi kadang 2D ini banyak difungsikan di tempat kita itu untuk proses laser kadang kita butuh prototyping tapi harus di laser materialnya nah tentunya kita akan penjemahkan via 2D nah karena mesin laser otomatis kan 2D gitu ya terus ada software altium software altium altium ini itu biasa digunakan oleh rekan-rekan PCB di dalamnya itu terdapat layout cara layout PCB berserta komponennya dan juga bisa di generate menjadi 3D PCB berserta dengan portnya dan juga komponennya yang mana nantinya bisa dimanfaatkan oleh bagian mekanik desain kalau dipasang komponennya nabrak atau tidak di dalam TV gitu jadi segitu terus juga ada software SAP SAP itu untuk manajemen core di tempat kita yang paling atas gitu ya nah terus ada software Office 365 itu untuk proses online jadi oh kita biasa meeting online menggunakan Microsoft Teams terus kita untuk share data menggunakan cloud dan juga macam-macam disini Office 365 itu full package bisa ada office-nya ada kan schedule-nya dan juga banyak hal yang bisa dilakukan dengan Office 365 ini dan tentunya kita juga mempunyai mesin CNC terutama CNC mesin di tempat kita terlupa R&D itu pembuatannya bukan untuk mass production tapi untuk research pembuatan prototyping jadi oh kita mau buat prototyping apa terus atau mau buat suatu dummy apa dan lain-lain knock up dan lain-lain itu nanti akan dilakukan di CNC mesin dan juga bisa dilakukan di 3D printing tergantung dari mana efektifnya saat untuk proses kalau ternyata lebih efektif 3D printing karena bentuknya cukup rumit kita lakukan dengan menggunakan 3D printing tapi kalau misalkan kita butuh kekuatan dan kepresisian maka menggunakan CNC mesin jadi itu dan terus proses pengukurannya selain dengan menggunakan dial kaliber kita juga mempunyai suatu CMM yang terbaru yang belum saya masukkan disini ada VMS VMS itu Video Measuring System jadi cara pengukuran dengan menggunakan foto jadi di foto secara 3D nanti bisa keluar dimensi-dimensi yang kita harapkan nah terus ada laser cutting seperti yang tadi disebutkan di awal pada saat membuat suatu prototapping kadang kita juga butuh suatu bahan yang perlu dipotong-potong misalkan menggunakan akrilik lah atau menggunakan akal itu menggunakan laser cutting jadi itu sekelas tools yang digunakan di departemen R&D nah berikutnya ini adalah salah satu contoh analisis yang kita aplikasikan di R&D disini nah ini ada pengujian tilting speaker tower jadi pengujian tilting itu kita mempunyai suatu standarisasi pengujian jadi semua produk kita terutama produk-produk polyprong itu harus melewati suatu standar uji tilting artinya kita itu akan memiringkan suatu produk kita seukuran 10 derajat dan diputar 360 derajat dan tidak boleh jatuh jadi diharapkan kalau misalkan suatu saat kita nggak tahu di konsumen ternyata mejanya miring atau mungkin ada di pegunungan lantai-nya miring dan lain-lain atau mungkin ada kena dikit miring atau apa itu itu diharapkan tidak jatuh jadi dengan posisi simulasi analisis ini ini untuk mendeteksi sejak awal meskipun nanti diprosesi hasil real jadinya tetap kita lakukan uji tapi di awal analisis ini bisa kedeteksi oh kira-kira jatuh nggak kalau misalkan posisinya nggak jatuh ada kemungkinan 90% tidak jatuh pada saat di proses pengujian jadi jatuhnya di sini kita juga bisa tahu oh kira-kira dia jatuh di berapa derajat sesuai regimen atau tidak ini ada mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang rekan-rekan di rumah kan punya suatu refrigerator kalau bahasa umumnya itu kulkas di kulkas bapak atau ibu itu pasti akan buka kulkas itu nah pada saat dibuka kulkasnya pada saat sudut tertentu itu dia akan nutup sendiri tapi diharapkan pada sudut tertentu pula itu akan buka jangan balik nutup nah pada saat ada buka tutup dan lain-lain inilah dia yang mengatur sistem itu dan kita juga selalu cek kira-kira posisi nyaman konsumen itu ada di berapa sih kekuatannya apakah terlalu keras posisi kan ada istilahnya jeglek pada saat buka nah ini dihub refrigerator nah ini juga kita melakukan pengujian TV tadi jadi kekuatan kakinya itu kira-kira bakal jadi miring gak sih TV itu untuk menopang ditopang dengan itu dan ini salah satu pengujian TV ini special for recovery ini memang hampir tidak terlihat ini posisi berada di dalam refrigerator tapi ini tidak terlihat oleh konsumen ini tertanam di dalam tapi ini berfungsi untuk ini berfungsi sebagai oh kira-kira operator mudah gak sih memasukkan kondensernya itu recovery youtube-nya ke dalam special-nya ini dan kita juga lakukan uji kelenjutan kira-kira itu seberapa lenjut sih dari material mungkin dispenser di tempat kita dan kita kadang di orang Indonesia itu dispenser dibuat untuk merebus nasi gitu untuk rebus nasi untuk masak nasi kadang untuk masak nasi tempatnya itu ditaruh di dispenser nah kira-kira itu bakal jatuh enggak gitu jadi supaya enggak jatuh kalau ditaruh di dalam di bawah kerannya berapa sih yang harus kita design gitu ukurannya overhang-nya berapa dan lain-lain itu salah satunya kalau misalnya kalau misalnya ditekan juga sebesar satu kilo kira-kira jatuh tidak sampai overhang berapa nah ini juga salah satu 3D animasi gitu ya terima kasih nah ini ini cara pemasangan ya mulai dari awal hingga sampai akhir tentunya pemasangan ini mewakili bagian produksi dalam proses pemasangannya begitu juga dengan posisi wiringnya jadi kita juga oh bagaimana cara pasang wiring atau kabel yang ada di pusing mesin gitu dan tentunya R&D juga harus bisa membuatkan soal penilai torsi yang digunakan untuk proses semua pemasangan aset bloom ini jadi kira-kira nih kalau kita menggunakan stepping screw 3 kira-kira kita torsinya berapa kalau misalkan kita aplikasikan ke dalam material ABS itu torsinya berapa kalau misalkan diaplikasikan ke dalam material PP torsinya berapa dan tentunya kita juga ada ilmu teori tentang torsi itu dan itu sebenarnya sih di proses akademis juga pasti ada ini tentunya di R&D juga harus bisa memikirkan cara proses assemblingnya untuk kemudahan operator produksi kenapa bisa seperti itu karena kalau misalkan proses assemblingnya sulit sedangkan produksi mempunyai suatu target untuk proses pemasangan ya berarti kita akan dituntut untuk itu supaya memenuhi target itu jadi bukan cuman hanya bisa buat produk tapi juga kita harus bisa memikirkan bagaimana nanti proses di assemblingnya dan juga service-sable-nya kalau misalkan orang-orang service akan membuka mesin cuci atau mungkin akan repair dan lain-lain itu kira-kira seperti apa R&D juga harus memikirkan tentang itu saya skip kita juga melakukan suatu render animasi dulu ini kita pernah produksi handphone jadi render itu bukan hanya 2D tapi render itu juga bisa dilakukan secara animasi selamat menikmati selain itu karena kita ada di divisi mold maker kita juga sebelum melakukan pembuatan mold atau kita juga lakukan analisis terlebih dahulu yaitu analisis mold flow jadi kira-kira dengan mold flow ini kira-kira itu nanti akan menghasilkan produk dengan meminimalisir defect plastik tentunya jadi misalnya oh ini ada efek nih disini nanti akan bakal terjadi well blind oh disini akan terjadi sigma disini akan jadi salt suit dan lain dan akan terdeteksi sejak awal jadi setidaknya diharapkan pada saat kita maskro di injection plastik itu tidak terjadi masalah karena masalah sudah teratasi pada saat di analisis awal oke jadi gitu sekilas tentang R&D seperti tadi juga yang sudah disampaikan Pak Cahyono kita mempunyai suatu visi menjadi pelopor inovasi teknologi dan hiburan dalam keluarga misi kami untuk meningkatkan pengalaman konsumen melalui teknologi service dan produk terima kasih Pak jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk overview singkat di R&D department dan tentunya R&D department juga mempunyai masing-masing kompetensi yang berbeda-beda di dalamnya sesuai dengan bagiannya masing-masing mulai dari R&D PCB konseptual design tentunya R&D PCB juga berhubungan dengan teknik elektronik mungkin ada di industrial design juga di dalamnya juga ada orang produk design dan juga ada orang kimia juga ada karena juga dia harus menganalisis tentang coating atau yang akan digunakan dalam suatu produk oke cukup mungkin gitu Pak mantanus oke terima kasih Pak Ruli atas waktunya yang sudah memberikan penjelasan panjang lebar tentang produk-produk tentang R&D desain mulai dari style design sampai akhir desain karena akhir desain itu adalah keluarannya adalah untuk kita bisa produksi disana adik-adik bisa melihat dari tadi penjelasan Pak Ruli Bapak-Bapak ini dosen kira-kira adik-adik yang khususnya adik-adik mau melamar di politron itu bagian apa karena tadi secara garis besar secara garis besar kalau R&D Departemen semua bagian ada disana semua jurusan ada ya dari mekanikal mekanikal desain jadi orang teknik mesin orang teknik elektro orang ini teknik industri orang desain grafis orang kimia jurusan bahasa juga ada bahasa juga ada untuk bahasa Inggris bahasa ini China mungkin karena kita banyak beli barang dari China semua ada tinggal sekarang kompetensinya adik-adik karena tentunya setiap perusahaan punya standar untuk diseleksi jadi waktu kirim lamaran mestinya ada standar dulu harus IP-nya berapa baru dipilih untuk diseleksi jadi itu yang sangat penting ya kalau masalah nanti kalau adik-adik misalnya sudah masuk kerja kita punya yang namanya job training jadi anda punya kemampuan awal setelah anda masuk anda akan di training di training dari soft skill dan hard skill jadi kalau di soft skill nanti akan di training sama Pak Cahyono dan tim ya sehingga nanti bersosialisasi yang baik bagaimana kemudian nanti kalau di hard skill itu nanti on the job training jadi misalnya saya lebih banyak misalnya saya di mold maker saya itu bergeraknya di plastik jadi untuk cetakan mold ya mold atau cetakan plastik polytron semua polytron jadi mulai dari televisi audio ya speaker box mesin cuci washing mesin refigrator semua moldnya dibuat melewati bagian saya ya jadi yang sangat dibutuhkan kompetennya itu adalah orang yang mengerti masalah satu tentunya masalah material metalurginya yang kedua tentunya bisa 3D drawing dan 2D drawing orang yang bisa tahu itu paling gak dia harus bisa tadi Pak Arulit cerita tadi di awal dia harus bisa solid walk itu wajib bisa ditambah lagi kalau dia mau kompetensinya dia dia harus bisa sensi karena sekarang semua pekerjaan semua udah mayoritas harus ke sensi sensi berarti harus bisa program mastercam yang mendukung untuk pembuatan suatu produk karena kalau kita mau cekatkan cekatkan itu misalnya buat satu cetakan TV itu terdiri dari bagian-bagian segmen-segmen yang digabungkan jadi satu dan itu semua akan dibuat di mesin sensi kita harus bisa menggambar kita harus bisa menganalisa tadi ya analisa workflow tadi kemudian kita juga harus bisa membuat program untuk operator bisa bekerja di mesinnya kemudian kita juga harus membuat gambar yang lengkap supaya operator bisa assembly setelah keluar dari mesin ini harus di assembly kemudian kita juga kalau bisa bisa ini ada satu kurikulum misalnya plastik misalnya ya materi-materi plastik terus how to make plastik bagaimana mencetak plastik ya kalau mencetak plastik misalnya kalau kita di rumah lebih banyak misalnya ada piring plastik baskom plastik ember plastik bagaimana cara membuat itu tentunya ada cetakan ada mesinnya karena sekarang teknologi ini tidak terlepas sekarang kalau kita ngomong manusia hidup sekarang di era sekarang tidak terlepas dari plastik jadi monggo nanti adik-adik tadi sudah melihat penjelasan dari Pak Ruli mungkin tambahan saya dari yang ini bisa jadi satu membuka wawasan adik-adik kalau saya mau ke satu perusahaan itu atau misalnya mau ke politron saya mau pilih bagian apa terus saya punya apa saya bisa apa yang saya tawarkan saya cerita mungkin ini ke Trisbeck tahun 91 ini biar adik-adik juga jadi waktu itu Pak Joko masih muda ya Pak Joko dulu kami belajarnya gambar manual pakai meja gambar tapi kami harus bisa menggambar bagaimana orang bisa membaca dari pandangan depan samping dan atas itu adalah modal memang di kampus diajari hanya beberapa SKS tetapi adik-adik harus bisa belajar itu di rumah dan itu saya belajar di rumah saya harus tambah saya mahir supaya bisa membantu saya untuk masuk ke perusahaan akhirnya saya bisa diterima menjadi seorang inginer desain nah itu mungkin salah satu contoh kecil nah sekarang misalnya adik-adik mungkin di sekolah diajari solidwork mungkin sedikit atau 2D 3D nya sedikit bagaimana Anda membuat berlatih di rumah sekarang semua orang punya komputer semua orang bisa ada programnya bisa didownload di internet Anda harus bisa belajar itu di rumah saya kemarin ada beberapa yang saya wawancara memang mereka di sekolah rata-rata sedikit mendapat ilmu masalah drawing 2D drawing sama 3D drawing misalnya menggunakan program solidwork atau proeng dan lain-lain tapi mereka di rumah ini mereka belajar sendiri mau maju mereka belajar sendiri nah dari belajar ini menjadi satu modal tambahan untuk Anda masuk ke dunia kerja jadi kalau kita ngomong hanya ini apa murni saya dapat dari sekolah terus saya keluar saya bisa dapat ini persaingannya luar biasa kita harus mempunyai satu nilai tambah apa yang saya harus ini tambahkan untuk diri saya sehingga saya lebih maju ke depan jadi contoh tadi saya ini hal kecil Anda kalau bisa lulus IP 3,2 tapi Anda bisa bisa kah ini program gambarnya solidworknya bisa karena kalau orang teknik mesin itu harus bisa kalau gak bisa mustahil nanti disuruh gambar ini baca gambar bingung itu salah satu contoh kecil kalau di elektro kita disini kan PCB ada jalur-jalur ini apa jalur-jalurnya begitu itu juga ada programnya itu juga harus ini ada disitu kalau-kalau ada jurusan elektro gak banyak sekali kimia juga kita kalau PCB kita ada orang kimianya kita juga ada orang painting bagaimana cara mengecek cek di plastik supaya plastiknya tidak terbakar harus pakai thinner yang seperti apa cap yang seperti apa ini adalah teknologi-teknologi terapan terapan yang harus dipelajari itu kalau dari kimia dari IT lebih banyak lagi dari elektro tadi juga mungkin sistem kontrol sekarang sudah kita masuk dalam industri 4.0 semua dikontrol pakai robot contoh saya di injection sekarang mengangkat semua produk ambil dari mesin simpan manusianya cuma dibungkus tapi bungkusnya di tempat lain semua lewat conveyor otomatis nah itu butuh orang teknik industri butuh orang sistem kontrol teknik industri biar ngatur jalannya jalannya pabrik bagaimana jadi overall semua jurusan yang ada di art print selain geologi sama ini geologi ya mungkin di bangunan kita juga ada mungkin di bagian ini fakultas teknologi industri hampir 90% bisa terserap di polytron mungkin ini tambahan dari saya mau kau nanti Pak Jayono mau ini tampilkan ini apa-apa saja yang kita butuhkan silahkan Pak Jayono oke itu yang disampaikan Pak Maternus bagus banget jadi tidak hanya segi skill atau teknikal saja tetapi kalau mau masuk ke polytron memang harus disiapkan soft skill-nya karakternya bagaimana jadi kalau pengalaman kami bukan karena IP tinggi saja tetapi juga kita akan tes melalui psikotest dan behavior event interview-nya kemudian kita bisa melihat apakah orang ini sebenarnya bisa untuk bekerja sama bersama-sama untuk masuk di dalam keluarga besar polytron bahkan kalau kita lihat ada yang punya IP tinggi tetapi kadang kita bisa tolak karena itu kita lihat bahwa soft skill-nya atau karakternya mungkin tidak sesuai jadi adik-adik kalau mau bekerja tidak hanya di polytron saja tetapi dimanapun perusahaan itu memilih orang yang sebenarnya sekarang ini bukan yang terlalu pandai pandai boleh dan harus tetapi lebih cenderung kita memilih si soft skill-nya nah tadi kan kita sudah jelasin kita making people before making product begitu Pak jadi kalau teman-teman mau atau adik-adik ini mau apa ikut join ke polytron silahkan saja untuk apa membuat CV lamaran dan nanti dikirim ke email-nya kami atau email-nya Pak Matanus juga boleh atau email ke polytron dan kita punya Instagram karir ya Instagram di polytron karir itu ada lawan kerja di sana di Instagram bisa dilihat juga polytron karir apakah di situ ada lawan yang ada di situ gitu oke mungkin begitu Pak Matanus jadi silahkan kami sangat terbuka untuk teman-teman mahasiswa lulusan dari Akprin ini tentunya kami sudah melihat bahwa Akprin yang diwakili oleh Pak Matanus adalah orang yang begitu hebat di perusahaan Pak Matanus begitu punya loyalitas yang sangat tinggi jadi kalau lulusan Akprin seperti itu semua saya rasa mungkin kita bisa hebat ya itu Pak Matanus mungkin ada pertanyaan dari adik-adik atau dari para dosen atau Pak Agus atau Pak Joko silahkan para adik-adik mahasiswa dan juga alumni yang ingin bertanya silahkan ini materinya sangat baik sekali menurut saya sangat dengan gambelannya dengan jelasnya itu dijelaskan masing-masing dan saya sebagai dosen teknik industri saya yakin Pak maksudnya di mahasiswa Akprin ini punya skill yang masuk semua di bidang-bidang itu teknik mesinnya teknik industri teknik elektro dan semuanya jadi dan ini pesertanya juga saya lihat komplit ya ada teknik industri teknik mesin informatik silahkan bertanya monggo waktu saya persilahkan zaman memang sudah berubah Mas Agus zaman berubah dulu mungkin zaman Pak Joko Pak Matanus saya mungkin mencari kerja mungkin lebih gampang dan karyawan dari kita semua lebih mudah untuk adaptasi sedangkan sekarang ini saya melihat anak-anak sekarang ini itu cenderung ke digitalnya memang pinter knowledge-nya memang pinter tetapi yang kurang adalah justru dari sisi karakter atau soft skill-nya soft skill betul jadi sebenarnya kami membutuhkan karyawan tetapi kami kesulitan juga untuk menerima karyawan karena terkendala dengan soft skill tadi ya betul sekali Pak soft skill itu memang sangat pengaruh ya jadi kadang kan kalau cuma mengandalkan apa ya IPK yang tinggi terus kemampuan menanya teori itu memang kurang ketika tidak ada soft skill-nya juga memang pengalaman dulu waktu saya daftar-daftar pekerjaan waktu saya masih lulus itu juga soft skill itu sangat penting sekali ditanyakan ditanyakan misalnya minimal punya skill apa kemudian pernah pengalaman organisasinya seperti apa itu yang sangat pengaruh sekali karena dengan adanya organisasi itu kan kita jadi lebih terbiasa dalam ngobrol dengan orang lain menyampaikan pendapat dan sebagainya itu sangat penting jadi kalau kita punya soft skill bagus tentu IPK dan hard skill-nya bagus tetapi kalau orang punya IPK bagus dan hard skill-nya bagus tadi nilai bagus belum tentu soft skill-nya itu bagus jadi diikuti terus jadi itu sudah jadi jangan terus wah ini nilai tidak menjadi pengaruh lagi saya biasa saja ya itu susu-susunya juga bagus juga gitu kan jadi tetap harus kita kejar nih IPK harus kita kejar karena screening pertama dari lamaran-lamaran itu kita juga harus melihat dari IPK ya betul itu di awal ya Pak itu kan di bagian yang bagian awal itu kan pasti ada yang menyertakan IPK berapa sebagian macam iya iya oke silahkan yang ingin bertanya oh ini ada yang bertanya Pak dari Bu Irma Susanti untuk lulusan bidang IT atau informatika soft skill seperti apa yang perlu kita tingkatkan ya kira-kira apa kalau saya balik bertanya sebenarnya yang dikatakan soft skill itu apa kejujuran kedisiplinan kerja sama tim tahan terhadap tekanan bekerja tuntas integritas itu yang yang dikatakan oleh soft skill yang dibutuhkan jadi kalau orang yang sudah pandai tetapi tidak disiplin ya bagaimana lagi pasti nanti di pekerjaan juga tidak akan disiplin dan kalau soft skill itu sebenarnya itu gambaran dari sejak kita lahir sampai saat ini jadi pendidikan soft skill itu pendidikan karakter itu itu tidak bisa sekali apa ya seperti membalikkan tangan kita belajar langsung bisa ada ibarat orang mengatakan begini untuk belajar matematika itu hanya butuh tiga bulan tetapi belajar antri atau antri untuk antri misalnya ke pom bensin atau antri apa nonton bioskop atau apa antri budaya antri itu belajarnya berapa lama 12 tahun jadi maka sebenarnya untuk Indonesia ini untuk meningkatkan soft skillnya kita itu harus dimulai dari saat kita itu masih anak-anak masa golden age nya itu masih harus dididik itu jadi peran orang tua itu sebenarnya sangat penting maka kalau adik-adik disini yang sudah mahasiswa tolong diingat bahwa nanti kalau jadi orang tua silahkan dididik anaknya itu dengan benar dan ini sekarang ini justru sudah banyak pelajaran-pelajaran tentang parenting dan politron mengajarkan itu politron kalau ada seminar-seminar ataupun narasumber kita datangkan tentang parenting bagaimana kita mengajarkan cara mendidik anak kepada anak-anak karyawannya politron supaya apa supaya nantinya itu kita itu punya generasi yang bagus begitu ini yang kita lakukan jadi susah kalau kita itu saat tes itu sudah kelihatan kalau orangnya seperti apa karakternya seperti apa itu bisa dilihat dari papan carakan begitu maka tolong disiapkan kalau yang punya koreksi diri masing-masing kalau punya latar belakang atau karakter yang kurang bagus silahkan belajar dan belajar tidak gampang karena satu hal belajarnya adalah paling susah mengubah diri sendiri itu yang susah dan harus kita lakukan itu bagus dari diri sendiri dulu ya Pak iya tidak bisa kita minta orang lain berubah yang bisa sudah ada diri kita sendiri oke berikutnya ini ada pertanyaan lagi Pak dari mahasiswa teknik industri tadi sudah ya ketika sudah diterima untuk bekerja di sana apakah langsung ditempatkan pada posisi tertentu atau ada pelatihan terlebih dahulu kalau ini combine Pak kita tetap sesuai usernya kalau misalnya di Pak Maternus menerima karyawan baru langsung dia on the job trainingnya di tempat Pak Maternus tetapi selama perjalanan perjalanan dia belajar atau menyesuaikan diri dengan on the job trainingnya kita beri nilai-nilai ataupun soft skill nanti ada training-training kita undang untuk diberikan knowledge tentang soft skill itu berarti ada kemungkinan misalnya di awal kita masuk di bagian R&D terus sering berjalanan waktu nanti masih mungkin pindah gitu ya Pak ya oh itu skillnya atau kalau pindah atau rotasi atau mutasi itu sudah bisa jadi bisa jadi dipindah karena kalau untuk misalnya kebutuhan di tempat Pak Maternus kemudian diproduksi membutuhkan satu supervisor untuk diproduksi ya kita bisa pindahin gitu ya kemudian ada yang bertanya lagi Pak ini atau banyak yang bertanya ini Pak mohon izin bertanya Pak bagaimana peluang kami dengan status fresh graduate dalam melamar kerja jika bersaing dengan pelamar-pelamar lain yang telah memiliki banyak pengalaman kerja bertahun-tahun dan di berbagai perusahaan yang sudah jelas kelihatan pengalamannya peluangnya sama sama belum tentu orang yang sudah punya pengalaman bekerja itu nanti bisa menyesuaikan dengan budayanya politron jadi jangan khawatir apakah kalian itu baru fresh graduate atau punya pengalaman itu sama aja gitu yang penting penting tadi niat kita dalam bekerja dan satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah berdoa berdoa doa orang tua juga ya gitu mungkin saya tambahkan yang tadi jadi di tempat kita tadi seperti yang Pak Jayono ini informasikan jadi kita ada on the job training dan on the job training itu akan kami evaluasi setiap satu bulan setiap satu bulan itu kita biasa berdiskus sama member atau kandidat yang baru tadi kita tanya apa yang dia sudah dapat dan apa kesulitan dia dia harus bisa mengumumkakan kepada kita karena prinsip kami adalah job training itu adalah dia menyambut bola dia bekerja dan dia belajar nah apa yang dia dapat dia ceritakan untuk kami dan akan kami tambahkan oh kamu harusnya begini begini dan begini dan itu biasanya kita lakukan itu kalau di tempat saya itu saya biasa minimal enam bulan kami berdiskus habis itu baru saya lepas tapi yang soft skill tadi itu dibawanya Pak Cahyono karena hari-hari tertentu nanti diajak untuk ada trainingnya karena tadi dibilang Pak Cahyono hard skill-nya bagus tapi soft skill-nya jelek nanti sosialisasinya jelek sama rekan kerja karena kita disini adalah butuh team building yang bagus tim karena kita adalah satu team jadi di ibarat tangan itu ada 10 ada 2 jari yang rusak ini mengangkat sesuatu gak bisa tidak maksimal Pak ya ya mungkin silahkan lagi Pak Joko mau bertanya kalau gak ada lagi saya mau mengusulkan sesuatu ini Pak Joko Pak Agus silahkan kami kan punya satu produk baru masker ya disini Pak Priyo ada mungkin bisa share sedikit untuk Pak Priyo tentang kualitas dari masker kita supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita tidak sampai terpapar virus itu kalau ada waktu nih saya mau tawarkan aja mungkin Pak Ma terus gimana boleh tadi saya dikasih tahu waktunya masih cukup ini Pak Priyo sudah gabung belum ya mestinya sudah Pak Priyo coba coba saya bel secara singkat mungkin kualitas dari masker kita seperti apa kalau ini disetujui Pak Agus bagaimana Pak Agus silahkan Pak karena ini menurut saya ada knowledge karena kita tidak sembarang menggunakan masker jadi butiran-butiran virus itu seperti apa besarnya seperti apa supaya kita bisa mengfiltrasi diri kita nanti ini setelah itu mungkin akan ada pertanyaan lagi ada yang belum sambil ini menunggu saya gabung sama Pak Priyo Pak Priyo bergabung silahkan pertanyaan kita jalan dulu oh gitu baik-baik terima kasih kesempatannya mungkin pertanyaannya singkat saja di dalam mungkin di kurikulum ISJ Akbrin ada matahakulah yang dinamakan praktek kerja jata dan praktek kerja pada industri pertanyaan saya kira-kira mekanismenya seperti apa apabila ada mahasiswa yang ingin makan atau praktek kerja pada PT Hartono Istana Teknologi Politron Kudus itu pertanyaannya sederhana saja kira-kira ke mekanismenya seperti apa apa yang harus dipersiapkan daripada mahasiswa itu agar bisa praktek kerja atau praktek kerja pada industri di PT Hartono Istana Teknologi Politron dan waktunya diberikan kira-kira berapa bulan mungkin itu terima kasih Pak Joko silahkan saja teman-teman mahasiswa kalau mau praktek magang atau praktek kerja di Politron silahkan membuat proposal kemudian kira-kira jurusannya apa bidang yang akan dibuat praktek itu apa itu tolong dijelaskan di situ supaya kami bisa memberikan pembimbingnya misal dari mekanik atau teknik mesin begitu ya itu mungkin saya nanti akan menawarkan ke Pak Matarnus apakah di tempat Pak Matarnus masih ada tempat untuk menjadi pembimbingan anak-anak dari mahasiswa magang atau PKL itu nanti kalau misalnya Pak Matarnus wah tempat saya lagi nggak bisa untuk ditempatin saya akan carikan di tempat yang lain tetapi kalau memang benar-benar tidak ada ya berarti kami dengan berat hati untuk menolak dan mungkin untuk kesempatan berikutnya bisa diberi kesempatan lagi jadi kami terbuka untuk semua mahasiswa sebenarnya saat ini ada mahasiswa ada ADMI ada dari BINUS ada dari MES ada dari beberapa tempat juga yang sekarang masih ada di tempat kami dan saat pandemi ini dia masuknya sebelum pandemi jadi di BINUS itu satu tahun makanya satu tahun jadi mereka juga di sini masa pandemi mengikuti protokolnya yang ada di kita juga di ADMI orang-orang ADMI juga ada yang sudah kami terima jadi kalau nanti dari Akprin ingin bergabung silahkan saja memberikan proposalnya nanti kami carikan tempat kalau memang full ya tidak bisa tapi kalau tetap masih ada kesempatan atau pembimbingnya kami akan menerima tentunya dengan syarat juga ya Pak kita mungkin akan tes juga atau nanti seandainya dari sisi soft skillnya mungkin atau dari karakternya kita susah untuk di perbaiki ya kita kembalikan begitu silahkan silahkan kita terbuka kita terbuka biasanya emailnya langsung ke Pak Cahyono proposalnya karena beliaunya yang di garis depan untuk menerima itu waktunya sekitar kalau satu bulan kayaknya tidak mendapatkan apa-apa biasanya dua bulan minum dua bulan ya dua bulan tiga bulan atau enam bulan gitu akan lebih efektif ya kalau dari BINU itu satu tahun kalau BINU satu tahun sama ini Pak saya mau nambahkan itu untuk yang trakerin gitu ya misalkan magang itu selain soft skill tapi kalau dari sisi R&D itu salah satunya juga hard skillnya Pak jadi hard skill itu kita juga butuh gitu informasinya untuk detail teknis di tempat kita tentunya karena itu kan trakerin ya berfungsi kan untuk supaya langsung plug and play lah ibarat ya begitu kita datang terus kita langsung kita overlapping bisa mengerjakan gitu jadi nanti diharapannya itu bisa langsung bekerja setidaknya ya kalau misalnya ada overlapping pelatihan sedikit yang gak masalah tapi kalau misalkan sama-sama blank tidak sesuai dengan tools yang kita gunakan atau mungkin apa itu efeknya nanti malah tidak bisa dipakai di tempat kita jadi malah bukan intinya support kita malah jadi kita yang jadi terkendala terkendala dalam artian seharusnya kan berfungsi untuk membantu kita ya pak dalam hal bekerja apalagi di R&D itu kan deadline ya pak kita berhubungan dengan masalah waktu tentunya kalau misalkan oh ternyata hard skillnya seperti ini ya kita nanti alokasikan hard skill yang sesuai dengan seperti itu akan menjadi efektif dalam hal trakeringnya gitu sih pak itu tadi jadi salah satu contoh misalnya di R&D ini molding ini kan ada orang desain ada orang di proses CNC ada orang di proses assembly nah kalau misalnya dia itu ini punya hard skillnya bisa di desain misalnya dia bisa program auto-cad mungkin apa ini solid work mungkin kita kasih dia di PKLnya di desain kalau dia misalnya dia di mesining dia bisa sudah kita kasih dia di mesining kalau dia bisa membaca gambar dengan baik dia senangnya di lapangan untuk ini assembling ya kita kasih di sana artinya PKL itu kita harapkan tadi seperti Pak Ruli dan Pak Cahionong itu ada plug and play artinya kalau bisa dia langsung bisa kerja dan kalau sudah dia bisa kerja besok itu kalau misalnya kalau politron butuh oh dia bisa langsung masuk gitu loh jadi ada peluang itu Pak ya ada peluang itu karena Anda sudah merasakan di sini mestinya peluangnya lebih banyak misalnya oh Anda sudah bantu untuk desain begitu wawancara ini ini apa usernya tanya kamu sudah ini pedal di mana di politron bagian apa oh saya desain ini ini udah gampang tinggal dicomot aja dikasih gitu kan sudah model jadi itu model dasar model awal untuk Anda ini jadi kita siap menerima jadi Pak Joko jangan sampai nanti tidak ada yang datang kalau sudah begini harus ada yang datang Pak Joko dan itu Pak Matun sudah banyak bukti loh kalau yang PKL praktek praktek ini jadi karyawan sudah banyak bukti banyak bukti banyak yang PKL setelah itu dia lamar Pak dia lamar pas kita lagi butuh udah langsung masuk karena dia sudah tahu apa yang kita kerjakan iklimnya dia sudah tahu sudah segeri sama kita udah gampang sekali ini saya juga ikut bantu sekaligus jawab pertanyaan untuk Mas Wahyu ini sepertinya Mas Wahyu kan ada suatu pertanyaan itu apakah untuk gambar 3D mekanik hanya menggunakan solik wood saja di sana sedangkan gambar 3D mekanik banyak aplikasinya ya betul jadi pertama yang perlu saya tekankan disini terusnya kita memang menggunakan solik wood dan pro internet tapi kalau misalkan dari rekan-rekan mahasiswa sudah punya basic 3D biasanya itu untuk belajar ke 3D manapun itu akan cenderung mudah simpelnya gitu kita juga ada beberapa karyawan dari perusahaan lain misalkan masuk ke polytron dia basicnya itu dari inventor dari inventor otomatis masuk ke polytron juga belajarnya tinggal dipoles saja sih ini kan hanya secara basically kan hanya penyesuaian shortcut saja jadi penyesuaian apa itu namanya interface jadi kalau memang basic 3D nya itu benar-benar sudah paham apapun software nya saya yakin dalam jangka waktu satu minggu itu sudah bisa itu sih tinggal beradaptasi jadi tidak ada masalah di tempat kita ya jadi yang bermasalah itu tidak mempunyai basic 3D design itu yang agak sulit mungkin kalau masuknya ke bagian mechanical design itu saja sih oke berikutnya ada satu pertanyaan lagi Pak ini bagaimana proses jenjang karir di polytron sesuai prestasi kerja atau bagaimana Pak itu sudah pasti ya sudah pasti jadi kita itu setiap tahun kita ada penilaian kinerja jadi bagaimana kalau kita itu bekerja biasa-biasa saja atau bekerja mempunyai prestasi ataupun penilaian kinerja yang dinilai oleh atasan kita dan rekan kerja kita itu bagus pasti mempunyai suatu poin tersendiri nah di jenjang karir kita itu sebenarnya bisa ada dua jenjang karir yang untuk ke atas struktural ataupun jenjang karir kita yang nanti technical yang spesialis begitu ada dari tempat kami itu yang memang apa dari awal sampai sekarang ini dia sebagai desainer oke tetapi dia ekspert tetapi kalau dia punya apa cara berorganisasi bagus komunikasi bagus knowledge-nya bagus itu tidak menutup kemungkinan untuk dia selalu bisa naik ke jenjang ke atas sebagai contoh ini seorang operator seorang operator harian itu bisa meningkat untuk menjadi bulanan kalau dia itu punya suatu leadership yang bagus nah nanti bisa diusulkan oleh bagiannya untuk menjadi foreman kemudian dari foreman itu kita juga lihat kalau kita butuh rekan supervisor yang di atasnya itu dan mencarinya siapa mencari adalah kandidatnya dari dari tempat kita juga dari orang yang sudah pernah bekerja di tempat kita karyawan kita dari foreman foreman yang ada nanti kita melihat dari situ apakah ada yang cocok nah jadi nanti begitu seterusnya dari foreman masuk ke supervisor supervisor ke session head dari session head kemudian memang dia pintar untuk mengorganisasi punya visi yang bagus dia bisa naik lagi ke manager begitu dan seterusnya dan ini banyak sudah dibukti beberapa teman dari angkatan saya pun sudah sekarang ada yang jadi direktur ya jadi tergantung dari kita lagi Pak Agus jadi bukan orang lain kerjaan karir seperti apa ya tergantung kamu sendiri ya mungkin ada satu yang selalu saya ngomong sama kandidat-kandidat baru kalau kerja di tempat saya saya selalu pesan karirmu di politron itu tidak tergantung terhadap siapa-siapa tergantung terhadap kamu sendiri kalau kamu ini baik maka yang mendapat hasil adalah kamu kami sebagai atasan sebagai rekan kerja hanya memberikan masukan untuk kamu yang melakukan adalah kamu kalau kamu mau maju itu harus kamu yang lakukan sendiri itu pesan saya setiap kali selalu ada kandidat yang baru di tempat saya seperti itu dan puji Tuhan sampai hari ini saya punya teman-teman yang kerja dengan saya rata-rata sudah di atas 10 tahun semua mulai dari baru bagian saya sampai sekarang rata-rata sudah di atas 10 tahun semua masuk saya ya Pak Matanus iya ini kita nunggu Pak Anu ya sambil ini nunggu Pak Riyok ini vaktunya gimana Pak kalau memang 10 menit cukup ya 10 menit cukup bentar oke ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari mahasiswa teknik industri ini halo kalau jurusan teknik industri di politron biasanya ditempatkan ayo bro ayo bro masuk juin biar langsung langsung ini awak mau presentasi oke teknik industri itu bisa di tempat mana-mana juga Pak yang tentunya pasti ada di produksi ya di line produksi dimana mereka menghitung kapasitas produksi balancing proses seperti apa itu dibutuhkan teknik industri ya kan kemudian bisa juga masuk ke yang namanya cost control karena mereka bisa melihat apa studi geraknya mungkin tidak efektif seperti ini supaya bisa lebih cepat lebih efektif lebih apa hemat itu bagaimana caranya itu kan dibutuhkan oleh teknik industri itu maksudnya ergonomi terapan iya itu ada Pak ada di sini seperti bagian kita namanya cost control dan itu teman-teman muda semua hanya saya belum lihat akhirnya belum ada aturin ya masih sudah ada ya Pak Prio jadi banyak tempat Pak Agus untuk teknik banyak pertanyaan Pak Agus bisa email aja nanti kita jawab oke ya silahkan Pak Prio monggo halo suaranya jelas sudah Pak jelas sekali Pak jelas monggo Pak Prio jadi Pak Prio ini sebelumnya saya jelaskan dulu Pak Prio ini adalah salah satu manajer di produk spesial produk salah satu spesial produk kita ini adalah masker yang akan dipresentasikan oleh Pak Prio monggo Pak Prio baik Pak terima kasih Pak Maternos atas waktunya sebelumnya sebelumnya saya mau mohon izin share untuk screen kami Pak baik sebentar sudah monggo oke sebentar saya sudah kelihatan ya Pak untuk di screen kelihatan Pak jadi seperti yang diselaskan Pak Maternos bahwa di Politrop sendiri saat ini ada divisi baru jadi kita juga dalam masa pandemi ini kita ada divisi untuk alat kesehatan Bapak Ibu dan oke dalam waktu ini saya diberi kesempatan untuk sharing sedikit untuk tentang produk kami jadi tujuan kami adalah kami ingin mengedukasi kepada Bapak Ibu tentang pentingnya masker ya di masa pandemi COVID-19 ini ya Bapak Ibu seperti kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kita semua khususnya bagi Bapak Ibu yang mempunyai keluarga juga yang berprofesi sebagai dokter dan tenaga medis dan menyikapi kondisi tersebut respon fundamental yang mampu memutus rantai penyebaran yaitu kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku dan di sisi lain kesadaran kolektif masyarakat dan semua pihak itu merupakan syarat yang mutlak nah oleh karena itu politron selaku produsen masker kesehatan dengan medis politron ingin aktif berperan serta bersama Bapak Ibu sekalian di dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini demi keselamatan kita semua nah dalam kesempatan ini saya Paulus Bria Trikurnia bersama dengan tim research and development politron bermaksud berbagi pengetahuan pengalaman dan bertukar pikiran mengenai masker kesehatan nah Bapak Ibu ini adalah perbandingan ukuran virus corona dibandingkan materi-materi lain di kanan sendiri adalah PM10 atau partikel padat di polusi udara yang berukuran 10 mikron kemudian di sebelah kirinya adalah sel darah merah manusia dengan ukuran 7 mikron kemudian di sebelah kirinya lagi ada PM2,5 itu partikel pada polutan asap atau kabut dengan ukuran 2,5 mikron kemudian di sebelah kiri ada basilus bakteri berukuran sekitar 0,5 mikron dan paling ujung kiri adalah virus corona yang berukuran hanya 0,1 mikron bisa dibayangkan Bapak Ibu ukurannya adalah kira-kira 2000 kali lebih kecil daripada rambut kita yang berukuran sekitar 0,2 milimeter lalu mengapa semua orang harus menggunakan masker berkualitas baik Bapak Ibu informasi dari tim Satgas Penanganan COVID-19 70% dari total kasus positif COVID-19 di Indonesia itu adalah OTG sementara WHO juga menginformasikan bahwa 80% kasus positif COVID-19 di seluruh dunia itu adalah OTG nah karena banyaknya OTG sehingga sulit dideteksi siapa yang sehat dan siapa yang positif COVID-19 maka untuk menghindari penyebaran COVID-19 cara terbaik adalah apabila semua orang memakai masker terutama di tempat kerumunan nah jika semua orang memakai masker berkualitas baik maka dihadapkan hamburan droplets atau mikro droplets yang keluar saat berbicara bersin atau batu itu akan kecil sekali karena tertahan oleh lapisan dalam masker yang terbuat dari bahan yang bisa menyerap cairan nah dalam pandemi COVID-19 ini masker kesehatan punya dua fungsi Bapak-Ibu yaitu mencegah agar penderita tidak menulari orang lain dan orang yang sehat tidak terpulari virus corona nah ini adalah beberapa standar untuk masker kesehatan di China ada standar Y0469 dimana filtration rate untuk PFE 3 mikron itu harus lebih dari 95% sedangkan untuk PFE 0,1 mikron hanya harus di atas 30% kemudian di Amerika ada standar ASTM F2100 dan di Eropa ada standar TN 14683 nah untuk ASTM F2100 dan TN 14683 itu menggolongkan kemampuan filtrasi masker itu ke dalam tiga level dimana untuk level 1 atau tipe 1 filtration rate PFE harus lebih dari 95% sedangkan untuk level 2 atau tipe 2 dan 3 itu harus di atas 98% sementara untuk PFE 0,1 mikron ASTM F2100 untuk masker level 1 harus mempunyai PFE di atas 95% sementara untuk level 2 dan level 3 harus di atas 98% sedangkan EN 14683 itu tidak mensyaratkan untuk pengukuran PFE 0,1 mikron nah Bapak Ibu untuk standar nasional Indonesia SNI itu kita mengacu ke standar ASTM F2100 Bapak Ibu sekalian brand kita Bapak Ibu sudah ketahui bahwa kita cukup lama dikenal oleh masyarakat dan kami mempunyai reputasi yang sangat baik di Indonesia kami tidak ingin merusak reputasi kami dengan membuat masker murah tetapi berkualitas rendah itu kami berperan aktif dalam memutus penyebaran COVID-19 ini dengan membuat masker yang berkualitas sangat baik nah lalu apa saja sih parameter-parameter masker yang baik nah Bapak Ibu di masa pandemi COVID-19 seperti ini masker yang baik itu adalah pertama dari lapisan maskernya sesuai dengan himbawan WHO dan Kemenkes untuk memutus penyebaran COVID-19 kita dihimbau memakai masker masker kesehatan tidak lapis dengan karakter sebagai berikut jadi untuk lapisan pertama itu harus terbuat dari bahan waterproof atau tidak menyerap cairan yang tujuhnya bisa mencegah droplets itu menempel pada masker namun sebenarnya lapisan ini pun masih bisa ditembus oleh mikro droplets kemudian lapisan kedua itu yang berbahan meltdown itu berfungsi sebagai penahan partikel mikro yang berukuran 0,1 sampai dengan 5 mikron dengan prosentase tertentu yang disebut sebagai filtration rate nah dengan ukuran virus corona tadi sekitar 0,1 25 mikron sebuah mikro droplets yang berukuran 0,3 mikron itu bisa saja berisi 1 sampai dengan 2 virus corona nah dalam pandemi COVID-19 seperti sekarang ini sebuah masker itu harus memiliki lapisan ini dengan tingkat filtrasi yang tinggi nah ini Bapak-Ibu bisa saksikan di video di sebelah perbandingan lapisan masker kesehatan seperti yang disarankan oleh WHO maupun dari Kemengas itu bahwa lapisan terluar harus mempunyai kemampuan menahan cairan jadi disini Bapak-Ibu bisa saksikan ketika kami melakukan perbandingan terhadap produk kami memang benar bahwa sebagian besar masker sudah memiliki karakter anti-air di lapisan keluarnya Bapak-Ibu bisa saksikan dengan simulasi tes-tetes di lapisan terluar saat diteteskan itu akan membentuk seperti air di daun talas jadi tidak langsung diserap tidak terserap oleh lapisan terluar dan setelah kami tunggu beberapa saat itu Bapak-Ibu bisa saksikan bahwa cairan masih bisa diambil artinya tidak terserap oleh lapisan terluar dan sebagian besar masker kesehatan pasti mempunyai karakter anti-air pada lapisan ini dan ini adalah produk kami masker politron yang berwarna putih Bapak-Ibu bisa saksikan bahwa cairan tidak terserap menyebar di lapisan terluar kemudian lapisan yang tengah tadi sudah saya jelaskan disini tidak bisa ditunjukkan dengan pengujian secara visual nanti ada penjelasan lain untuk lapisan yang kedua ini kemudian untuk lapisan yang terdalam Bapak-Ibu bisa saksikan di video yang ini yang bawah jadi lapisan ketiga ini menggunakan bahan yang fast water absorber atau menyerap air dengan cepat ini fungsinya adalah untuk menyerap droplets atau mikro droplets yang dikeluarkan oleh penderita agar tidak menyebar kemana-mana jadi seperti anduran yang WHO sesuai anduran WHO bahwa sebuah masker kesehatan itu harus mempunyai lapisan di bagian lapisan dalamnya itu harus mempunyai kemampuan untuk menyerap cairan maaf saya tidak bisa play ini ada problem dengan videonya jadi apabila Bapak-Ibu tidak menggunakan masker yang mempunyai kemampuan menyerap cairan di dalam itu akan potensial sekali ketika seorang penderita atau yang tidak orang tanpa kejala tapi ternyata dia sudah terinfeksi kemudian ketika mereka batuk atau bersin atau mereka berbicara itu bisa potensial menyebarkan mikrodroplets ke lingkungan di luar ini kemudian faktor yang kedua adalah faktor kenyamanan dimana ada dua hal yang perlu diperhatikan pertama adalah kenyamanan bernafas jadi dengan memastikan kelancaran aliran udara bagi pemakai masker karena aliran udara yang jelek bisa menyebabkan pemakai masker sulit bernafas saat beraktifitas dan bisa berakibat fatal nah disini Bapak Ibu masker kami telah uji standar internasional sesuai standar EN 14683 tahun 2019 yang diperlakukan di laboratorium Sintek kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor kenyamanan atau kehalusan material muka pemakai kami menggunakan bahannya halus karena hal ini untuk menghindari terjadinya iritasi pada kulit muka karena Bapak Ibu masker ini untuk saat kondisi pandemi ini tidak dipakai hanya dalam beberapa waktu saja tapi mungkin bisa dalam waktu yang lama oleh karena itu kami harus memastikan bahwa masker kami cukup nyaman dan mempunyai kemampuan tadi menyerap cairan mungkin Bapak Ibu bisa bandingkan dengan masker-masker lain bahwa masker kami ini mempunyai kemampuan menyerap cairan seperti yang disarankan oleh WHO maupun Kemenkes kemudian faktor yang ketiga itu adalah standar keamanan jadi kami harus memastikan bahwa masker kami tidak membayarkan pengguna manakala masker terkena percikan api dan untuk itu masker kami sudah teruji flammability-nya dan masuk kategori kelas 1 seperti yang disarankan oleh standar internasional kemudian faktor yang keempat itu adalah faktor yang paling penting itu adalah kemampuan filtrasi masker atau filtration rate-nya dalam menahan partikel seperti bakteri virus droplet dan mikro droplet nah untuk itu kami lakukan pengujian bakterial filtration efisiensi atau PFE dan PARTEC laboratorium independen yang mempunyai wenang dalam sertifikasi masker kesehatan hasilnya adalah masker kami mampu menyaring bakteri 3 mikron hingga 99% 99,9% ini melebih syarat dari standar internasional ASTM F20101 yang harus lebih dari 95% sedangkan untuk PFE hasil pengujian masker kami masker kami mampu menyaring partikel 0,1 mikron hingga 97% ini juga melebihi standar dari ASTM F2299 yaitu harus lebih dari 95% nah Bapak Ibu ini adalah sertifikat pengujian sampel masker kami yang dilakukan di lab Sintek di sebelah kiri Bapak Ibu adalah sertifikat untuk standar ASTM F21100 tahun 2019 kita grandet level 1 seperti yang tadi saya tunjukkan di tabel standar internasional untuk masker kemudian di sebelah kanan ini adalah sertifikat untuk standar TN 14683 tahun 2019 dan kita juga grandet untuk tipe 2 nah di application information tertulis PT Hartono Istana Teknologi adalah nama perusahaan kami kemudian ini adalah pengujian differential pressure jadi poin-poin yang tadi dicantumkan di sertifikasi kami ini adalah saya jelaskan detailnya ini adalah pengujian differential pressure untuk memastikan masker tetap nyaman dipakai dan pengguna tidak kesudahan bernafas dari hasil pengujian masker polytron itu mempunyai differential pressure hanya 4,3 mm H2O per cm2 ini lebih rendah dari standar ASTM F21100 dimana harus dibawah 5 mm H2O per cm2 kemudian yang kedua yang kedua adalah pengujian ketahanan terhadap penetrasi darah sintetis atau penetration by synthetic blood jadi lapisan luar masker itu akan ditembakkan dengan cairan darah sintetis dengan karakter seperti darah sebenarnya dan pada pengujian masker polytron itu tidak ditemukan cairan darah sintetis yang menembus lapisan masker bisa dilihat dari hasil pengujian sesuai dengan ASTM F1862 dengan tekanan 80 mmHg dan ISO 22609 dengan tekanan 120 mmHg masker polytron dinyatakan loss karena tidak nampak ada cairan yang menembus hingga lapisan dalam jadi ini Bapak Ibu untuk lapisan terluar tadi seperti saya informasikan bahwa lapisan terluar harus mempunyai kemampuan untuk menahan cairan ini sangat penting sekali untuk mencegah droplets apabila ada droplets yang dikeluarkan oleh penderita berhadapan langsung dengan Bapak Ibu ini tidak menempel dan tidak terserap di lapisan terluar Bapak Ibu bisa saktikan bahwa hasil pengujian kami yang related kemampuan waterproofnya itu bisa dilihat dengan standar ini dua standar ASTM F1862 dan ISO 22609 pengujian masker kami sudah lolos semua kemudian yang ketiga adalah pengujian filtrasi partikel berukuran 0,1 mikron atau kemampuan masker di dalam memfilter partikel 0,1 mikron nah dari hasil pengukuran sesuai standar ASTM F2299 untuk masker polytron PFE-nya sebesar 97% atau hanya 3% partikel 0,1 mikron yang sebesar ukuran dari virus corona sendiri yang bisa menembus lapisan masker polytron jadi semakin tinggi prosentase PFE maka semakin tinggi kualitas dan tingkat keamanan masker tersebut jadi Bapak Ibu bisa saksikan standar di level 1 itu adalah lebih dari 95% sementara masker kami untuk PFE 0,1 terukur adalah 97% jadi kami di atas dari standar level 1 ASTM F2100 kemudian yang keempat adalah pengujian filtrasi partikel berukuran 0,3 mikron mengacu standar yang berlaku di China YY 0,469 dari hasil pengujian masker kami PFE 0,3 mikron sebesar 99,3% yang artinya hanya 0,7% partikel 0,3 mikron yang menembus lapisan masker polytron ini jauh di atas standar minimum YY 0,469 yang hanya mengisyaratkan lebih dari 30% saja jadi ini kami sudah mengacu untuk yang partikel 0,3 kami mengacu di standar yang ada yaitu hanya di standar di standar YY 0,469 yang berlaku di China kemudian yang kelima adalah pengujian filtrasi bakteri berukuran 3 mikron untuk mengetahui kemampuan masker di dalam filter bakteri berukuran 3 mikron dari hasil pengujian masker polytron PFE nya sebesar 99,9% artinya hanya 0,1% bakteri berukuran 3 mikron yang menembus lapisan masker polytron nah ini juga melebih standar yang ditetapkan ASTM F1101 yaitu harus lebih besar dari 95% maupun standar Eropa yang hanya lebih besar dari 98% jadi waibu untuk salah satu syarat dari standar internasional adalah BFE tadi untuk ASTM dan untuk EN standar Eropa dan standar Amerika itu mencaratkan untuk level 1 itu harus lebih dari 95% dan hasil pengujian punya kita adalah masalah kami bisa untuk BFE nya 99,9% jadi jauh di atas standar yang distandarkan oleh standar internasional kemudian yang pengujian yang ke-6 adalah pengujian flammability jadi dari hasil pengujian masker polytron dikategorikan tidak terjadi nyala api tidak ignite dan lulus sebagai kelas 1 ini penting sekali Bapak Ibu standar pengujian flammability ini untuk menjamin keamanan jadi manakala Bapak Ibu ini menggunakan masker kami dan di samping Bapak Ibu ada rekan Bapak Ibu yang mungkin sedang rokok atau mungkin ada percikan api yang ada hal-hal yang berpotensial menghasilkan percikan api jadi manakala ada percikan api menempel pada masker kami maka masker kami tidak terbakar jadi bisa menjamin keamanan Bapak Ibu manakala Bapak Ibu menghadapi hal seperti ini kemudian pengujian yang ke-6 itu adalah pengujian mikrobial cleanliness jadi untuk mengetahui jumlah mikroorganisme yang hidup pada masker dari hasil pengujian masker politron hanya ditemukan maksimum 5 koloni forming unit per gram atau CFU per G ini jauh lebih rendah dari batas minimal EN 14683 yaitu harus kurang dari 30 koloni forming unit per gram nah Bapak Ibu ini adalah masker politron yang kita produksi ada kemasan isi 10 pack masing-masing berisi 5 masker atau kita sebut eco pack itu sangat praktis di bawah saat ada pergian karena bisa dimasukkan ke dalam tas Bapak Ibu kemudian di sebelah kanan itu adalah untuk kemasan berisi 50 masker box masker per box jadi ini kemasan yang berisi lebih besar nah Bapak Ibu untuk masker ini dijual dalam satu karton dengan isi 20 box atau total sekitar 1000 masker per kartonnya nah Bapak Ibu kami juga melakukan komparasi performa filtrasi masker dengan beberapa masker yang Bapak Ibu jumpai di pasaran ini penting sekali Bapak Ibu karena tadi mengingat ukuran virus corona yang sangat kecil yaitu 0,1 mikron dan ini disebarkan melalui mikro droplet ataupun droplet dan BAPU sudah mengkonfirmasi bahwa penyebarannya bisa melalui airpon maka filtrasi masker kemampuan filtrasi masker itu adalah hal yang sangat mutlak dan sangat penting sekali oleh karena itu kami juga saat develop kami melakukan komparasi performa filtrasi beberapa referensi masker masker kompetitor di pasaran dan ini adalah beberapa masker yang kami compare performa filtrasinya dengan masker kami itu ada masker tipe A dan tipe B kemudian ada masker kain mungkin masker kain dari produsen terkemuka kemudian ada masker skuba kemudian menembunyikan identifikasinya karena kami tidak ingin ada menyinggung pihak-pihak tertentu jadi kami sembunyikan identifikasinya Bapak-Ibu bisa tebak masker-masker ini adalah dari identifikasi namanya silahkan Bapak-Ibu tebak nah jadi khusus untuk masker politron sebelum kami mengirimkan sampel ke lab kuji independen tadi kami juga lakukan pengujian untuk filtrasi kami lakukan hal ini untuk memastikan sampel masker kami nantinya akan lolos dalam pengujian dan ini adalah hasil dari performa filtrasi beberapa masker yang tadi saya tunjukkan Bapak-Ibu bisa lihat performa filtrasi partikel 0,3 mikron masker kain dan skuba dibandingkan masker pedah pada umumnya performa filtrasinya sangat rendah yaitu di bawah 5% Bapak-Ibu bisa lihat masker skuba dan masker kain masker skuba 1,4% masker kain 4,6% padahal partikel yang disaring adalah mikropartikel seperti tadi dengan berukuran 0,1 mikron ukuran partikel virus namun kemampuan filtrasi di 0,3 mikron skuba dan kain ini sangat rendah nah ini dibandingkan Bapak-Ibu dengan masker masker kesehatan Bapak-Ibu bisa berikan dengan masker kami masker kami untuk partikel 0,3 mikron bisa mempunyai kemampuan filtrasi hingga 99% nah ini tentu saja sangat tinggi sekali Bapak-Ibu bisa saksikan juga terhadap masker-masker yang lain masker R, E, N, S, N, O kemudian masker Jepang kemudian masker SL itu adalah masker-masker kesehatan dan ternyata setelah kami melakukan komparasi masker kami mempunyai kemampuan filtrasi yang jauh lebih tinggi dari masker yang ada di pasaran dan Bapak-Ibu tadi bisa saksikan bahwa dari pengukuran internal laboratorium kami dengan peralatan kami untuk partikel 0,3 mikron terukur 99% dan dari hasil pengukuran di laboratorium ternyata 99,9% jadi pengujian pendekatan kami untuk perbandingan filtrasi ini bisa dipertanggungjawabkan oleh karena itu dari awal kami sudah menyarankan dan kami berani melakukan statement bahwa pemakaian masker kain dan scuba itu dilarang untuk kondisi pandemi seperti sekarang ini dan itu sudah kami lakukan kira-kira dari awal April itu kami sudah kami lakukan statement ini bahwa sebaiknya kita selalu memakai masker yang mempunyai kemampuan filtrasi yang sangat baik yaitu masker kesehatan dan di perusahaan kami Bapak-Ibu sejak awal pandemi kami tidak pernah melakukan WFH jadi semua bekerja normal dengan 10.000 karyawan tapi dengan setelah kita mengetahui studi dengan kemampuan filtrasi masker ini akhirnya manajemen melakukan melarang dengan tegas untuk pemakaian masker scuba maupun masker kain dan wajib memakai masker tiga lapis sehingga hingga saat ini boleh dikatakan di lingkungan politron zona kami adalah zona hijau dan kebetulan Pak Cahyono adalah ketua gugus COVID-19 jadi karena manajemen sudah menyadari pentingnya hal ini maka dengan tegas sejak awal pandemi kami sudah melarang untuk pemakaian masker kain maupun scuba di lingkungan kerja kami nah gambarannya tadi kalau misalnya Bapak Ibu memakai masker kain atau scuba atau masker tiga lapis dengan kualitas yang rendah maka butuh berlapis-lapis masker untuk mencapai tingkat keamanan tinggi seperti yang diserahkan oleh standar internasional nah Bapak Ibu ini filtrasi masker bisa turun setelah digunakan dalam kurun waktu yang lama karena hembusan udara yang keluar dari mulut kita karena kelembaban udaranya sangat tinggi ketika kita mengembuskan udara sehingga menyebabkan kerapatan struktur lapisan filter itu bisa berkurang nah oleh karena itu ada prosedur penggantian masker setelah sekian waktu mungkin 4 jam atau 8 jam salah satunya adalah alasan karena penemuan filtrasi masker nah disini Bapak Ibu bisa lihat kestabilan filtrasi masker kami setelah dipakai hingga 24 jam atau 3 kali 8 jam per hari kami coba uji itu kestabilan kemampuan filtrasi masker kami itu masih relatif sangat tinggi hingga lebih dari 90% nah jadi kami lakukan beberapa pengujian dengan masker lain itu ketika sudah terbuka dari kemasannya kemudian baru beberapa jam di luar karena tadi terkontaminasi oleh kelembaban udara yang tinggi maka akan struktur kerapatan lapisan filternya akan rendah dan bisa jadi beberapa hal yang kami temukan penurunan filtrasi hingga 20% dalam beberapa jam saja nah ini Bapak Ibu bisa pastikan bahwa masker kami mempunyai kemampuan filtrasi yang cukup tinggi meskipun terexpos dalam kelembaban udara yang cukup tinggi dan kami lakukan simulasi yang agak ekstrim hingga 3 hari atau 8 jam 3 hari dikalikan 8 jam per hari atau sekitar 24 jam masker kami dari 99% hanya turun sekitar menjadi 97,3% jadi artinya kami dengan sangat bangga kami dengan sangat percaya diri bahwa masker kami mempunyai tingkat proteksi yang sangat tinggi nah Bapak Ibu kebersihan lingkungan untuk ruangan produksi masker itu juga penting jadi banyak masker kain atau skuba bahkan masker tiga lapis yang diproduksi tanpa memperhatikan faktor kebersihan lingkungannya nah Bapak Ibu masker polidron itu diproduksi di ruangan clean room dengan standar kelas 100 grit serta temperatur dan kelebihan udara yang terkontrol jadi disini kami mengontrol kebersihan ruangan kami untuk partikel 0,5 mikron itu kami kontrol nah ini adalah gambaran gambaran ruangan produksi masker polidron untuk mencuci tangan dengan sabun mereka masuk ke tempat dan karyawan kemudian para karyawan mengenakan seragam khusus mohon maaf Pak untuk dan ini adalah masker kami kami juga selalu mengembangkan kerjanya baik baik Bapak Ibu sebenarnya sudah selesai juga pas sekali jadi sekali lagi mari kita lindungi diri kita di masa pandemi COVID-19 ini dan bersama-sama kita cekah penyebaran virus Corona-19 ini dengan selalu menjaga kebersihan distancing dan Bapak Ibu gunakan masker yang aman seperti masker polidron apabila Bapak Ibu menghendaki informasi lebih lanjut untuk terbaru untuk pemesanan silahkan mengobongi marketing kami Bapak Franky Susanto di 811 9696 955 atau email franky.susanto at polidron.co.id baik terima kasih waktu yang telah diberikan mohon maaf apabila ada yang terima kasih terima kasih Pak Prio atas presentasi yang luar biasa sama-sama Pak Matemus oke kita langsung masuk ke silahkan diambil lagi waktunya nanti pertanyaan-pertanyaan yang perlu tentang apapun silahkan di email ke Pak Cahyono atau saya emailnya sudah ada baik silahkan nanti saya yang mewakili Pak jika ada mahasiswa yang bertanya saya ketanya ke Bapak oke oke kita akan lanjutkan sesi berikutnya yaitu penutupan sebelum menutup acara ini saya ingin menyampaikan sedikit poin penting di acara webinar ini yaitu berlatih-berlatih dan terus berlatih ya kemudian ada kata-kata making people before making product kemudian yang ketika kalau kamu mau maju itu dari diri kamu sendiri jadi itu buat adik-adik mahasiswa dan alumni semoga dari webinar ini dapat bermanfaat ke depannya kemudian bisa bergabung juga di perusahaan politron gitu ya kami sangat berharap ada kandidat akrin yang paling gak mengganti saya penerusnya Pak Matarnus karyawan 10 ribu orang tapi aku cuma dua semoga ada penerusnya baik sebelumnya tutup kita berdoa lebih dahulu karena kita memulai dengan berdoa maka kita agih dengan berdoa berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing berdoa dimulai ya oke cukup lagi sebelumnya kita ambil gambar dulu kali ya boleh untuk partisipan mungkin open camera semua open camera sementara copot masker juga hampir kelihatan mukanya senyumnya oke mungkin diambil oleh host sudah belum tunggu sebentar tunggu sebentar ya sudah sudah siap oke kita ambil 1 2 3 1 2 3 oke lanjutnya luar biasa adik-adik banyak juga ya banyak mbak terima kasih sampai sampai 150-an ini mungkin udah banyak lift ya mungkin karena sudah oke sudah semua oke sudah semua sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat narasumber dari PT Hartono Istana Teknologi Politron Kudus dan juga peserta webinar terima kasih terima kasih atas waktunya semoga ini menjadi bermanfaat bagi kita semua amin begitu ya terima kasih Pak Agus Pak Joko sama-sama bapak adik-adik silahkan buat lamaran pesan saya itu belajar belajar nasib ada di tanganmu semua ada di tanganmu silahkan buat lamaran sukses buat semuanya ya sukses buat semua ya terima kasih jaga diri jangan lupa pakai masker punya politron baik oke terima kasih oke saya tutup berita beri raya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dadah semua Pak Agus mahasiswa mahasiswa sekarang gimana Pak masih banyak jumlahnya tahun-tahun ini gimana masih daring karena ada corona ini juga Pak ya jadi mempengaruhi jumlah mahasiswa juga begitu ya Pak Joko ya jadi jelas ada pengaruh Pak disini karena pengaruh ya harapannya sih moga tahun depan atau semester penerimaan mahasiswa berikutnya itu bisa meningkat ini lagi gencar-gencarnya promosi Instagram juga tapi rata-rata mahasiswa itu dari Jawa Tengah atau dari mana Pak mungkin luar pulau Pak ya kalau mayoritas itu malah dari Jawa Tengah Pak tapi dari semua provinsi itu ada cuman yang paling banyak itu emang dari Jawa Tengah Pak Sayono saya itu keluarga Adprin adik saya Elektro Adprin sekarang sekarang dia kepala PUPR Kabupaten Belu terus saya punya IPAR dari geologi di Kabupaten Belu Atambua ya karena di sana mereka ikut saya kembali di daerah semua ya Pak Matar dan kembali ke daerah dan mereka sukses di sana hanya kakaknya yang menetap di sini gak apa-apa Pak kebetulan juga orang kudus Pak ya jadi orang kudus nih ya orang kudus jadi kalau setiap malam natal menyanyikan kami kami yang dipuji tuh malam kudus ya malam kudus kita juga lama Pak tinggal di kudus Pak gimana Pak Agus saya di daerah Bae Pak Bae oh daerah gunung nih di deket UMK ya UMK Kudus oh daerah UMK jadi saya sering juga Pak masih main ke kudus dan saya sering lihat polytron tuh emang ramai sekali dan saya udah ya tau betul lah maksudnya polytron tuh gimana reflektronnya baik Pak gak kangen sate kebu oh kangen Pak contoh kudus sate kebu salam buat Pak Ely salam buat Pak Ely oh Pak Ely salam ini dosen-dosen senior saya yang masih ada siapa ya sudah gak ada semua Pak Joko ya yang meninggal yang meninggal yang meninggal sebenarnya Pak Ely itu mungkin Pak Ely belum Pak Ely Pak Ely Pak Martinus mungkin oh Pak Ely ya Pak Ely masih ada ya masih Pak Ely oke yang lain-lain mungkin sudah sudah gak ada baru-barusan kemarin meninggal dunia apa Pak Pak Hoirul Muhajir oh jurusan saya itu iya iya ketua jurusan saya waktu saya disana iya kalau Pak Adi Pak Adi Adi Purwanto Pak Adi Purwana Pak Adi Purwana masih 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 ya itu sanggantan Pak Joko itu iya iya ini bukacurnya belum masih oh buk ini bu dia kajur teknik mesin sekarang kajur teknik mesin ya putri iya Pak salam kenal Pak Marta salam kenal saya dulu kalau kesana teman-teman semua itu kan mulai dari Tuhan Sabuk kalau saya kesana ketemu saya pasti rame karena saya dulu kan main dua dulu masih kuliah memang nakal nakal itu penting nakal itu penting dari situ tapi kata Pak Cahyono setelah kita mulai mau persiapkan diri untuk kerja soft skill-nya kita ubah yang bisa merubahnya kita kalau menua nakal gak bisa menua terakhir saya disana wakil komendan sudah berapa saya sudah 10 sudah 10 saya jadi wadan itu tahun 89 pada saat saya tingkat akhir baik baik terima kasih terima kasih terima kasih Pak Pio terima kasih Pak Cahyono terima kasih Pak Cokok kalau ada masukan atau saran buat kami silakan Pak Cokok silakan memberikan masukan ke kami mau kerjasama apapun pintunya Pak Cahyono silakan kontak Pak Cahyono pintunya sudah dibuka Pak Pak di situ ada fokasi gak Pak fokasi D3 untuk D3 mesin juga ada ini ini kan lagi rame masalah fokasi ya lagi masalah fokasi fokasi di mesin hanya di di mesin sama teknik industri ya oke nanti kita lanjut lagi silakan kontak sama Pak Cahyono oke terima kasih minta kontaknya terima kasih semoga bermanfaat terima kasih saya Alif ya Alif ya oke 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 terima kasih Terima kasih.